Terima kasih atas kerja kerasmu. Qin Fei yang menatap kedua senjata ilahi berdaulat itu dan tersenyum. Kemudian, dia mengambil pecahan pedang sihir api dan memasuki susunan waktu. Dia jelas tidak bisa mengendalikan pedang sihir api sekarang. Karena roh artefak pedang sihir api juga terluka parah. Hanya ada sedikit kesadaran yang tersisa, dan kesadaran ini telah jatuh koma. Jadi, dia harus merebutnya kembali. Di mana serigala bermata putih? Raja Dewa memasuki ngarai dan tidak melihat serigala bermata putih, jadi dia bertanya dengan curiga. Dia pergi untuk menumbuhkan perasaan dengan wanitanya. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Raja Dewa berkata dengan geram, Aku tidak menyangka ada seseorang di dunia ini yang menyukai bajingan ini. Anda tampaknya sangat berprasangka buruk terhadapnya. Qin Fei yang dan leluhur darah memandangnya dengan curiga. Ini lebih dari sekadar prasangka. Aku ingin membunuhnya. Perisai naga merah yang melayang di samping juga berkata dengan garang. Mengapa? Qin Fei yang dan leluhur darah menatap kedua senjata ilahi berdaulat itu dengan bingung. Dia menipu kita. Sang Raja Dewa sangat marah. Qin Fei yang dan leluhur darah saling memandang dan menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit. Akan menjadi tidak normal jika serigala bermata putih tidak menipu mereka. Bagaimana dia menipumu? Leluhur darah itu penasaran. Saat dia bertemu kita. Dia bilang dia ingin bermain game bersama kita. Awalnya, kami tidak ambil pusing. Kami bahkan ingin menggodanya. Namun pada akhirnya, kami terjebak. Sang Raja Dewa mendesah. Sebuah jebakan. Qin Fei yang sedikit terkejut dan bertanya, itu tidak mungkin sumpah darah, kan? Selain sumpah darah, apalagi yang bisa dilakukan? Mendesah. Ini salah kita karena terlalu naif. Kami mendengar bahwa permainan ini tentang sumpah serapah, jadi kami tidak menganggapnya serius. Hei, 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 jangan panggil kami bodoh dalam hatimu. Lagi pula, tidak ada yang peduli dengan hal semacam ini. Raja Dewa sangat emosional. Jangan emosional, jangan emosional. Kami mengerti. Qin Fei yang buru-buru menghiburnya. Baguslah kalau kamu mengerti. Mendesah. Setelah itu, kami hanya bermain dengannya. Lagi pula, itu tidak masalah. Tetapi setelah kami semua mengucapkan sumpah darah, dia tiba-tiba mengatakan kepada kami bahwa itu akan menjadi kenyataan. Sumpah terpenuhi. Apakah kamu bercanda? Kami tentu saja tidak mempercayainya. Namun, tepat saat salah satu rekan kita hendak mengakhiri sandiwara ini dan menyerang serigala bermata putih, kesengsaraan surgawi turun dan langsung menghancurkan rekan kita hingga berkeping-keping, tidak menyisakan apapun. Baru saat itulah kami menyadari bahwa kami telah ditipu olehnya. Sang Raja Dewa Mendesah. Teman lain. Qin Fei yang dan leluhur darah saling berpandangan. Tiba-tiba dia teringat pada senjata ilahi berdaulat yang disebutkan oleh pedang berat tak berujung. Pedang berat tanpa ujung mengatakan bahwa ia telah menyaksikan senjata Raja Dewa berdaulat dihancurkan oleh sumpah darah. Mungkinkah itu adalah rekan Raja Dewa hantu dan perisai naga merah? Apakah di Valen Canyon? Sang leluhur darah bertanya. Bagaimana kamu tahu? Sang Raja Dewa bertanya dengan curiga. Qin Fei yang berkata, Pedang berat tanpa ujung berkata demikian. Pedang itu secara pribadi menyaksikan rekanmu dilenyapkan oleh sumpah darah. Pedang berat tak bermata. Raja Dewa mengamati kelompok senjata Dewa berdaulat. Ketika dia melihat pedang berat tanpa ujung yang sudah babak belur, dia berkata dengan heran, Jadi itu benda itu. Benda itu sudah ditempa sedemikian rupa sehingga aku hampir tidak mengenalinya. Apakah kamu mengenalnya? Qin Fei yang penasaran. Belum terbiasa. Kita baru bertemu dua kali. Kita tidak banyak berinteraksi. Kata Raja Ilahi. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Jadi sekarang kamu harus mendengarkan serigala bermata putih. Apa lagi? Kami ingin melawan? Tetapi contoh berdarah sudah ada di depan mata. Beranikah kami? Kedua senjata ilahi berdaulat itu tidak berdaya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia mengira serigala bermata putih pasti telah melewati banyak risiko untuk menaklukkan senjata ilahi berdaulat ini, tetapi dia tidak menyangka hal itu semudah itu. Raja Dewa bertanya, Jadi pedang berat tak berujung juga tunduk padamu? Ya. Ngomong-ngomong, Dia juga ditipu. Qin Fei yang tersenyum. Raja Dewa berkata dengan marah, Penipu ada di mana-mana. Jangan terlalu marah. Karena kamu sudah mengikuti kami, kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Qin Fei yang menghibur. Saya harap begitu. Raja Dewa menghela nafas dan kemudian berkata penuh harap, namun, serigala bermata putih berkata bahwa dia akan membiarkan kita pergi ke sumber asal untuk berkultivasi. Dia harus menepati janjinya. Tentu saja. Selama kamu mengikuti senjata ilahi berdaulat kami, kamu akan dapat memasuki sumber asal. Sejujurnya, ada banyak senjata ilahi yang menentang surga di sumber asal. Banyak di antaranya sudah mulai berevolusi. Qin Fei yang tersenyum. Jika memang begitu, itu masuk akal. Sang Raja Dewa mendesah. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk membantuku memperhatikan keadaan sekitar. Jangan biarkan kerangka mengganggu semua orang. Tidak masalah. Dua senjata ilahi berdaulat berkata, Terima kasih. Qin Fei yang berterima kasih kepada mereka dan duduk bersilah dalam formasi waktu. Terus memahami misteri tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian. Saat untayan kekuatan hidup dan mati menyebar, kedua senjata ilahi berdaulat itu terkejut lagi. Leluhur darah berkata, Jangan meragukan matamu. Ini adalah hukum kehidupan dan kematian yang legendaris. Ketika kedua senjata ilahi berdaulat mendengar ini, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mutiara ilahi gagak emas juga terkejut. Untuk dapat berhasil menggabungkan hukum kehidupan dan kematian, ini benar-benar menantang surga. Dalam sekejap mata, periode waktu lainnya berlalu. Tubuh si gila akhirnya direkonstruksi. Ketika dia membuka matanya dan melihat pecahan pedang sihir api, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Dia menatap leluhur darah dan bertanya, bagaimana situasinya. Leluhur darah menjelaskan situasinya secara singkat. Mendengar ini, mata si orang gila berbinar. Kekuatan pedang sihir api sudah jelas bagi semua orang. Jika mereka bisa menaklukkannya dan menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri, siapa di alam awan langit yang akan menjadi lawan mereka di masa depan? Tapi sekali lagi, sudah lama sekali. Roh artefak seharusnya sudah terbangun sekarang. Leluhur darah bergumam sambil melihat pecahan itu. Kintua. Jangan terburu-buru berkultivasi. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Si gila membangunkan Kint Fe yang... Apa itu? Kint Fe yang membuka matanya dan menatapnya dengan curiga. Warisan dua misteri utama. Si gila memamerkan giginya. Aku tahu kamu sedang memikirkan mereka. Kint Fe yang terdiam. Saya mempertaruhkan nyawa saya untuk mendapatkan warisan. Tentu saja saya harus menghargainya. Si gila tersenyum dan berkata, Aku tidak serakah. Berikan saja aku warisan hukum petir. Tetapi bukankah kamu sudah memahami misteri tertinggi dari hukum guntur? Bukankah agak sia-sia jika menyatu dengan warisan misteri pamungkas? Kint Fe yang bertanya. Membuang apa? Bukankah hukum petirku tidak mengungkap misteri yang paling dalam? Akan sangat sia-sia jika aku memberikannya kepadamu. Lagi pula, kamu sudah memahami inti dari hukum petir. Si gila melengkungkan bibirnya. Kint Fe yang tercengang. Menurut apa yang kamu katakan, Akulah yang pertama kali memahami inti hukum petir, Tetapi aku masih saja kalah. Jika kamu tidak memahami inti dari hukum petir, Aku pasti tidak akan bertarung denganmu. Aku akan memberikannya kepadamu dengan murah hati. Si orang gila tertawa. Apakah kau pikir aku mempercayaimu? Kint Fe yang memutar matanya. Tidak masalah apakah anda percaya atau tidak. Bagaimanapun, ini adalah kebenaran di depan anda. Cepatlah, jangan buang-buang waktu. Si gila mendesak. Saat dia memahami misteri utama hukum guntur, Meskipun dia masih belum sebanding dengan senjata berdaulat, Dia tidak akan begitu takut saat menghadapi Para leluhur tua penyendiri dari tiga ras. Kint Fe yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia mengeluarkan warisan hukum petir Dan melemparkannya ke orang gila. Ini adalah warisan misteri yang paling dalam. Serigala bermata putih tidak kembali Lebih awal atau lebih lambat. Dia hanya harus kembali saat ini bersama putri Huofeng Dan menatap warisan di tangan si gila. Kebetulan sekali. Si gila itu tertawa dan tergesa-gesa melindungi pusaka Di belakangnya seakan-akan ia sedang berjaga Terhadap pencuri. Apakah ada keperluan? Hanya hukum petir, saudara ini tidak memperdulikannya. Serigala bermata putih mendengus. Benar sekali, benar sekali. Untuk bisa memasuki mata saudara Wolf, Itu harus menjadi hukum yang terkuat. Si gila tertawa gembira. Dia menunggumu mengatakan ini. Batuk, batuk. Serigala bermata putih merasa malu. Ia berpikir bahwa dengan kepribadian si gila, Ia pasti akan menyanyikan lagu yang berbeda. Dengan begitu, Ia dapat menemukan alasan untuk merebutnya dari tangan si gila. Namun, Ia tidak menyangka si gila begitu pandai berbicara. Tiba-tiba, Matanya berbalik dan melirik Kinfei Yang. Apa? Kinfei Yang juga menatapnya dengan waspada. Apakah itu menarik? Kita semua bersaudara, Perlukah kita bersikap begitu waspada terhadapku? Di matamu, Aku merasa seperti bandit. Serigala bermata putih meraung dengan marah. Lebih kurang. Kinfei Yang dan si gila menganggup bersamaan dengan pengertian diam-diam. Serigala bermata putih itu sangat marah hingga menjadi gila. Ia berjalan di depan Kinfei Yang dan sikapnya langsung berubah. Ia tersenyum licik dan berkata, Apakah kamu tidak memiliki warisan hukum api? Itu benar. Kinfei Yang menganggup dan bertanya dengan curiga, Ada apa? Serigala bermata putih itu tertawa dan berkata, Itu adalah warisan utama dari hukum api. Tidak ada gunanya bagimu untuk menyimpannya. Mengapa kamu tidak memberikannya kepada kakak Feng? Bukankah dia kebetulan menguasai hukum api? Jadi seperti itu. Kinfei Yang dan si gila saling berpandangan dan menampakkan ekspresi menyadari. Hukum pewarisan api yang mana? Bukankah kalian mendapatkan warisan utama dari hukum api yang terkuat? Putri Huofeng sedikit bingung. Itulah yang kugunakan untuk menipu kakekmu. Mereka mendapat warisan utama hukum api dan hukum guntur. Kata Serigala bermata putih. Jadi begitu. Putri Huofeng menganggup tanda mengerti. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikitpun penyesalan. Dia menatap Serigala bermata putih dan berkata, Aku sudah menyatu dengan miniatur hukum api, jadi aku tidak menginginkannya. Itu sedikit sia-sia. Bijaksana, patuh, dan cerdas. Sungguh wanita yang baik. Qin Feiyang dan si gila langsung mengacungkan jempol padanya. Putri Huofeng terkekeh. Kemampuannya menyanjung tidak begitu bagus. Jangan bicara omong kosong begitu. Bukannya kau tidak tahu bahwa hukum api hanyalah kunci untuk membuka pintu terakhir. Bahkan dengan hukum api, itu tidak berarti Anda benar-benar dapat memahami makna terdalamnya. Jika kita mundur selangkah, bahkan jika kita dapat memahami makna hakikinya, itu akan memakan waktu yang lama. Mungkin butuh puluhan juta tahun, atau bahkan ratusan juta tahun. Lebih-lebih lagi. Dia sekarang adalah kakak iparmu. Sebagai saudara laki-lakinya, bukankah seharusnya kamu memberinya hadiah ucapan selamat? Serigala bermata putih mendengus dingin. Mendengar ini, pipi putri Huofeng tiba-tiba memerah. Dia memeluk lengan serigala bermata putih seperti seekor burung kecil. Kakak ipar. He he, mari kita bicarakan hal itu setelah kalian menikah. Si orang gila tertawa aneh. Serigala bermata putih menatap si gila dengan marah dan berkata dengan marah, sepertinya aku hanya bisa menggunakan jurus pamungkasku. Kalau tidak, kalian tidak akan menyerah. Serang aku. Kinfei yang dan si gila menatapnya dengan pandangan provokatif. 3752 Serigala bermata putih melepaskan putri Huofeng dan menarik Kinfei yang dan ilmuwan gila ke samping. Mengapa kamu begitu misterius? Leluhur darah terdiam. Daifuku dan putri Huofeng saling menatap dengan bingung. Apa yang coba dia lakukan? Katakan padaku, apa yang kamu sembunyikan? Kinfei yang dan ilmuwan gila juga memandang serigala bermata putih dengan curiga. Serigala bermata putih melirik putri Huofeng dan membisikkan sesuatu di telinga mereka. Apa? Ketika Kinfei yang dan pria lainnya mendengar ini, mereka tercengang. Bagaimana menurutmu? Dia sekarang kakak iparmu, kan? Serigala bermata putih itu menyeringai bagaikan orang tua yang malang. Tidak. Sudah berapa lama kalian berdua bersama? Apa yang sudah terjadi tidak bisa dibatalkan. Kemajuan ini, terlalu cepat. Ilmuwan gila itu menatapnya dengan kaget. Apakah menurutmu itu kamu dan Suo Xiaoxian? Saya sangat mementingkan efisiensi. Serigala bermata putih tersenyum puas. Wajah ilmuwan gila itu menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, Apa yang salah denganku dan Sio Xiaoxian? Kami menjalin hubungan yang murni, tidak sepertimu, yang selalu memikirkan segala macam hal yang tidak masuk akal. Hubungan yang murni, apakah kamu bercanda? Jika kamu tidak punya nyali, katakan saja. Berhentilah mencari-cari alasan. Serigala bermata putih menatapnya dengan jijik. Siapa yang tidak punya nyali? Wajah ilmuwan gila itu menjadi gelap dan dia sedikit marah. Kalau begitu, tunjukkan pada kami apa yang telah kau lakukan. Serigala bermata putih menatap ilmuwan gila dengan wajah mengejek, yang membuat ilmuwan gila sangat marah hingga ia hampir menjadi gila. Qin Fei yang menatap ilmuwan gila itu dengan serius dan bertanya, Senior, kamu sudah lama bersama Xiaoxian dan bahkan tinggal bersama. Jangan bilang kamu benar-benar tidak melakukan apapun. Bagaimana itu mungkin? Apakah saya harus melapor kepada Anda terlebih dahulu jika saya ingin melakukan sesuatu? Ilmuwan gila itu mendengus. Teruslah berpura-pura. Menurutku, paling-paling mereka hanya berpegangan tangan dan menyentuh bibir. Serigala bermata putih tidak mau repot-repot menyembunyikan ejekannya. Siapa yang bilang? Huff. Saya hanya ingin tetap rendah hati. Saya tidak suka pamer. Orang gila itu mendengus dingin, tampak sangat bersalah. Ya, ya, ya. Kamu yang terbaik. Aku ingat malam saat kau mengaku, kau hampir memaksakan dirimu padaku. Serigala bermata putih meringis. Tentu saja. Orang gila itu tersenyum bangga, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, ekspresinya membeku. Dia melotot marah ke arah Serigala bermata putih dan berkata, Mengapa kamu terdengar seperti aku binatang buas? Aku tidak mengatakan itu. Kau sendiri yang mengakuinya. Serigala bermata putih segera melambaikan tangannya. Enyahlah. Orang gila itu menatap tajam ke arah Serigala bermata putih dan kemudian ke arah Putri Huofeng. Dia berkata dengan suara rendah, Karena apa yang sudah dilakukan ya sudah dilakukan, Kamu harus bertanggung jawab atas orang lain. Tentu saja. Meskipun aku tak terkendali, Aku selalu setia pada perasaanku. Serigala bermata putih menepuk dadanya, Memamerkan citra seorang pria yang tak tertandingi. Dia kemudian terkeke dan berkata, Jadi lihatlah warisan hukum api ini. Karena sudah seperti ini, Apa lagi yang bisa dikatakan? Kin Feiyang dan Ilmuwan gila saling memandang dan tersenyum. Mereka kemudian melangkah ke arah Putri Huofeng dengan senyum cerah di wajah mereka. Apa yang sedang terjadi? Putri Huofeng menatap keduanya dengan bingung. Keduanya berjalan di depan Putri Huofeng. Kin Feiyang mengeluarkan warisan hukum api dan berkata sambil tersenyum, Kaka Ipar, kita adalah keluarga mulai sekarang. Jangan bersikap sopan kepada kami. Ya, ya, ya. Jika saudara Serigala berani menindasmu, Datanglah dan temui kami. Kami pasti akan membantumu. Ilmuwan gila itu juga menganggup dan tersenyum. Melihat pemandangan ini, Putri Huofeng sedikit bingung. Apa yang sedang terjadi? Jangan hanya berdiri di sana. Cepatlah dan terima kenyataan. Kin Feiyang menyerahkan warisan itu ke tangan Putri Huofeng. Ngomong-ngomong, Aku doakan kalian berdua panjang umur dan segera punya anak. Ilmuwan gila itu memamerkan giginya. Hah. Putri Huofeng menatap keduanya dengan kaget. Apa yang terjadi? Dalam sekejap mata, Sikap mereka telah berubah 180 derajat. Karena niat mereka baik, Mengapa kamu masih bersikap sopan kepada mereka? Serigala bermata putih berjalan di depan Putri Huofeng Dan mengulurkan tangan untuk memeluk pinggang ramping Putri Huofeng. Putri Huofeng berkata, Tapi aku sudah menyatu dengan hukum api. Kin Feiyang menoleh ke leluhur darah dan bertanya, Leluhur, setelah menyatu dengan hukum api, Apakah masih bisa dipisahkan? Tentu saja tidak. Sang leluhur darah menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Bukankah itu hanya hukum api? Tidak masalah. Kin Feiyang melambaikan tangannya dan tersenyum. Orang gila itu menganggup dan berkata, Ya, ya, ya. Yang terpenting adalah kalian berdua harus bahagia. Bekerja keraslah dan berikan kakak Serigala Anak laki-laki yang besar dan gemuk sesegera mungkin. Tentu saja, Anak perempuan juga tidak apa-apa. Anak perempuan lebih perhatian. Pipi Putri Huofeng memerah. Dia mengulurkan tangan untuk mencubit lengan Serigala bermata putih dan bertanya dengan suara rendah, Apa sebenarnya yang kau katakan kepada mereka? Tidak ada, tidak ada. Saya hanya berdiskusi dengan mereka. Mereka semua orang yang berakal sehat. Begitu aku mengatakan sesuatu, mereka akan mengerti. Jangan cubit aku. Sakit. Serigala bermata putih meratap. Aku pikir kau tidak mengatakan yang sebenarnya padaku. Putri Huofeng mendengus dingin. Orang gila itu memutar matanya dan menatap Serigala bermata putih dengan sembunyi-sembunyi. Kalau begitu sekarang, apakah kamu ingin membawa kakak ipar ke tempat yang tidak ada orangnya dan terus memperbaiki hubungan kalian? Hah. Putri Huofeng menatap si gila. Tempat yang tak ada siapa-siapa. Terus memperbaiki hubungan mereka. Mengapa kata-kata ini terdengar sangat aneh? Tentu saja. Kakak Feng, Ayo berangkat. Serigala bermata putih menarik Putri Huofeng dan pergi. Ini. Daifuku menggaruk kepalanya dan menatap sekelompok orang dengan bingung. Siapa yang bisa memberitahunya apa yang sedang terjadi? Daifuku, anak muda, kamu tidak perlu khawatir. Ayo pergi. Sebelum kita datang ke perbendaharaan ilahi lonceng langit, aku membawa banyak anggur ilahi. Ayo kita pergi dan minum beberapa cangkir untuk merayakannya. Si gila berjalan ke sisi Daifuku dan merangkul bahunya sambil tersenyum. Merayakan apa? Daifuku bingung. Tentu saja, ini untuk merayakan kakak Serigala dan putri Anda. Orang gila itu awalnya ingin mengatakan bahwa mereka berdua akhirnya berhasil, tetapi matanya tiba-tiba berputar. Daifuku ini sudah tua, mungkin pemikirannya agak kuno, lebih baik tidak memberitahunya. Apa yang terjadi antara putriku dan Raja Serigala bersayap emas? Daifuku bingung. Apa lagi? Bukankah aku hanya senang melihat mereka akhirnya bersama? Jangan banyak bertanya, jangan pulang sebelum mabuk hari ini. Orang gila itu terkekeh. Awalnya, dia masih berencana menggunakan beberapa trik untuk membiarkan Serigala bermata putih memasak sepanci nasi ini terlebih dahulu. Dengan cara ini, putri Huofeng akan terikat sepenuhnya. Namun, dia tidak menyangka Serigala bermata putih begitu cakap. Dia bahkan tidak perlu menjalankan rencananya. Itu hal yang baik. Bukankah pantas untuk dirayakan? Apa yang sedang terjadi? Leluhur darah juga penuh dengan pertanyaan. Tidak ada apa-apa. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kalau bukan apa-apa, kenapa kamu begitu murah hati? Leluhur darah tidak mempercayainya. Qin Fei yang berkata tanpa daya, Leluhur, mengapa kamu begitu lambat? Kami sudah memberi selamat kepada mereka sebelumnya. Apa lagi yang bisa terjadi? Segera punya anak. Leluhur darah bergumam. Tiba-tiba, dia menatap Qin Fei yang dengan kaget dan bertanya dengan suara rendah, Mungkinkah mereka sudah? Set. Qin Fei yang buru-buru membuat gerakan menyuruh diam, menunjukkan bahwa Daifuku masih ada di dekatnya dan dia tidak bisa memberi tahunya. Anak serigala ini cukup efisien. Sang leluhur darah terkekeh. Qin Fei yang tersenyum dan menatap pecahan pedang ajaib yang melayang di sampingnya. Dia bertanya dengan curiga, Apakah dia belum bangun? Saya kira tidak demikian. Leluhur darah menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata, Tapi secara logika, Sudah lama sekali. Seharusnya sudah bangun sekarang. Keduanya merenung sejenak. Seolah memikirkan sesuatu, Mereka mendongat dan saling tersenyum. Mereka segera berjalan ke arah pecahan itu dan menyuntikkan indra keilahian mereka ke dalamnya. Mereka segera menemukan bahwa roh artefak yang tersembunyi di dalam pecahan itu telah pulih. Berpura-pura tidur. Leluhur darah mencibir dan menatap pecahan pedang ajaib. Apakah menurutmu kau bisa terhindar dari nasib dikendalikan dengan berpura-pura tidur? Jangan sok pintar. Roh artefak itu tidak bergerak sama sekali. Kau suka berpura-pura tidur, kan? Kalau begitu aku akan membuatmu tidur selamanya. Mata Qin Fei yang berkilat dingin. Saat dia melambaikan tangannya, mutiara ilahi gagak emas dan dua senjata ilahi dominator lainnya terbang dan mengelilingi pecahan itu. Jangan. Ayo bicara. Suara pedang iblis akhirnya terdengar, membawa jejak ketakutan yang tidak bisa dihilangkan. Memang. Ia telah terbangun sejak lama, tetapi ketika ia melihat bahwa ia telah jatuh ke tangan Qin Fei yang dan yang lainnya, ia tahu bahwa begitu ia terbangun, ia pasti akan dikendalikan, jadi ia berpura-pura tidur dan menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi tidak disangka bahwa Qin Fei yang dan leluhur darah masih akan menemukannya. Sepertinya kamu juga takut mati. Sang leluhur darah mencibir. Roh artefak itu bergetar. Siapa yang tidak takut mati? Belum lagi senjata ilahi dominator setingkatnya. Hidup lebih penting dari apapun lainnya. Aku tidak akan membuang-buang waktu denganmu. Entah kau membuat sumpah darah sekarang dan setia kepada kami selamanya, atau aku akan membiarkan mutiara ilahi gagak emas dan yang lainnya menghancurkanmu sepenuhnya. Kau seharusnya tahu betapa mudahnya bagi mutiara ilahi gagak emas dan yang lainnya untuk menghancurkanmu dalam kondisimu saat ini. Qin Fei yang berkata dengan acuh tak acuh. Pecahan pedang ajaib itu bergetar sedikit. Seperti yang diduga, ia tidak bisa lepas dari nasib dikendalikan. Ayo cepat. Kesabaran saya ada batasnya. Kata Qin Fei yang. Sebenarnya, kita bisa bicara. Kau telah membunuh Ratu Api. Raja Dewa Kekacauan Primal dan Sembilan Raja Iblis pasti tidak akan membiarkanmu pergi, tetapi selama kau membiarkanku pergi, aku bisa memohon padamu. Kekuatan Raja Ilahi Kekacauan Primal tidak hanya sedikit menakutkan. Bahkan aku tidak sebanding dengannya. Pedang ajaib ingin menggunakan Raja Ilahi Kekacauan Primal untuk menakut-nakuti Qin Fei yang dan yang lainnya, tetapi ia meremehkan keberanian Qin Fei yang dan yang lainnya. Saat itu, leluhur darah dan kaisar bulu bahkan berani menerobos masuk ke sarang Raja Ilahi Kekacauan Primal, jadi mengapa leluhur darah harus takut? Tanpa menunggu pedang ajaib selesai, mata leluhur darah dipenuhi dengan niat membunuh. Dia meraih perisai naga merah dan menghantamkannya langsung ke pecahan itu. Tidak. Saya menyerah. Aku bersumpah sekarang. Pedang ajaib itu meraung. Kau benar-benar orang jahat yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Sang leluhur darah mencibir. Ya, 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 aku orang celaka. Pedang ajaib terus-menerus merayu, tidak berani bersikap lancang sedikitpun. Kalau di lain waktu, kalau ada yang berani mempermalukannya seperti ini, dia pasti akan langsung bersikap bermusuhan. Namun, sekarang ia tidak dapat berbuat apa-apa. Orang-orang di bawah atap harus menundukkan kepala mereka. Kemudian, di bawah bimbingan Qin Fei Yang, mereka membuat sumpah kesetiaan berdarah. 3.753 Karena sumpah darah telah diucapkan, tentu saja dia tidak perlu takut lagi terhadap pedang sihir api mengamuk. Tidak peduli seberapa kuatnya, ia harus patuh. Sekarang, Qin Fei Yang sebenarnya berharap pedang ajaib api mengamuk dapat pulih dengan cepat. Karena selama pedang sihir api mengamuk pulih ke kondisi puncaknya, tidak ada seorang pun kecuali Raja Ilahi Kekacauan dan Sembilan Raja Iblis yang dapat menandinginya dalam harta karun ilahi lonceng langit. Karena aku sudah tunduk padamu, ada beberapa hal yang harus kukatakan padamu. Roh artefak tiba-tiba berbicara. Apa? Qin Fei Yang melihatnya dengan bingung. Jangan memprovokasi Raja Ilahi Kekacauan dan Sembilan Raja Iblis lainnya. Saat itu, leluhur darah dan kaisar bulu mencuri teknik rahasia dan membuat marah Raja Ilahi Kekacauan. Sekarang, kau telah membunuh Ratu Api. Dengan dendam lama dan dendam baru yang bercampur aduk, Raja Kekacauan Ilahi pasti akan sangat marah. Dia bahkan mungkin berinisiatif mengirim orang untuk mencarimu. Jadi mulai sekarang, selain tidak boleh memprovokasi mereka, sebaiknya kita bersikap rendah hati. Sedangkan aku. Belum lagi sekarang aku hanya sebuah fragment, bahkan jika aku dalam kondisi puncakku, aku tidak sebanding dengan Raja Kekacauan Ilahi dan Kota Kerajaan Kekacauan. Jadi jangan harap aku akan membantumu. Nada bicara Raging Flames Magic Sword terdengar sangat serius, dan sikapnya pun sangat serius. Kami sama sekali tidak menduga kedatanganmu. Dengan luka-lukamu, mustahil bagimu untuk pulih sebelum kita meninggalkan harta karun ilahi lonceng langit. Sang leluhur darah mendengus. Baguslah kau tahu. Kata Pedang Ajaib Api yang mengamuk. Tetapi, kita harus menemukan Raja Kekacauan yang ilahi. Sang leluhur darah berbicara lagi. Apa? Pedang Ajaib Api mengamuk terkejut dan berkata dengan marah, apa alasanmu mencarinya? Kamu tidak tahu. Raja Iblis Api Hitam menculik rekan-rekan kita. Sang leluhur darah mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Selama bertahun-tahun ini, aku dan Ratu Api telah berkultifasi di sini. Kata Pedang Ajaib Api yang mengamuk. Tidak heran kau tidak menyebutkan apapun tentang Li Feng dan Green Cauldron. Leluhur darah menganggup dan mendesah. Sejujurnya, aku juga tidak ingin memprovokasi Raja Ilahi Kekacauan Primal, tetapi ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Apakah itu sepadan? Kalian semua akan mati. Pedang sihir Blaze meraung. Mungkin di matamu, Li Feng dan Lu Ding tidak layak disebut. Namun di mata kita, mereka adalah sahabat kita. Kita tidak bisa meninggalkan mereka. Sekalipun aku harus mengorbankan nyawaku, aku tak akan ragu. Sang leluhur darah mengepalkan tinjunya. Belum lagi Pedang Iblis Api mengamuk, bahkan Qin Fei yang tidak dapat menahan rasa takjubnya mendengar kata-kata leluhur darah. Dia tidak menyangka leluhur darah begitu peduli pada Li Feng. Hal ini tampaknya telah melampaui kepeduliannya terhadap muridnya. Baiklah. Karena kalian motot ingin mengirim diri kalian sendiri ke kematian, apalagi yang bisa kukatakan. Tepat pada waktunya, saat kau mati di tangan Raja Kekacauan Ilahi, aku akan mendapatkan kembali kebebasanku. Pedang sihir api mencibir. Qin Fei yang sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa bahkan senjata berdaulat seperti pedang sihir api akan begitu takut pada Raja Ilahi Kekacauan Primal. Dia bertanya dengan curiga, seberapa kuatkah Raja Ilahi Kekacauan Primal dan kota kerajaan Kekacauan Primal. Sebagai mantan sahabat, pedang sihir api seharusnya mengetahui kekuatan mereka seperti punggung tangannya. Aku tidak tahu. Namun, jawaban ini jauh melampaui harapan Qin Fei yang pedang sihir api tidak mengetahui kekuatan Raja Ilahi Kekacauan Primal dan kota kerajaan Kekacauan Primal. Meskipun kita sering bersama, tidak satu pun dari sepuluh Raja Iblis atau sepuluh senjata berdaulat kita yang tahu apapun tentang Raja Ilahi Kekacauan Primal dan kota kerajaan Kekacauan Primal. Kami hanya tahu bahwa Raja Ilahi Kekacauan Primal dan kota kerajaan Kekacauan Primal memiliki kemampuan untuk membunuh kami secara instan. Pendeknya. Tidak seorang pun pernah melihat kekuatan mereka yang sebenarnya. Pedang sihir Blaze berkata dengan suara rendah. Membunuhmu seketika. Qin Fei yang terkejut. Itu benar. Itu benar-benar pembunuhan instan. Dulu, Ratu Api menentang Raja Dewa Kekacauan Primal karena suatu hal. Pada akhirnya, dia ditindas oleh Raja Dewa Kekacauan Primal dengan satu tangan. Saat pedang sihir api mengatakan hal ini, suaranya dipenuhi ketakutan. Mustahil. Qin Fei yang terkejut. Ini terlalu menakutkan. Leluhur darah memandang pedang sihir api dan bertanya, lalu, berapa tingkatan senjata berdaulatmu? Kelas menengah. Kata pedang ajaib Blaze. Apa? Kelas menengah. Qin Fei yang dan leluhur darah saling memandang. Senjata penguasa kelas menengah sekuat ini. Mereka semula mengira bahwa pedang sihir api setidaknya merupakan senjata penguasa tingkat tinggi, tetapi ternyata itu hanyalah senjata penguasa tingkat menengah. Jika senjata penguasa tingkat menengah saja sekuat ini, maka seberapa mengerikankah senjata penguasa tingkat tinggi atau tingkat puncak? Menghadapi senjata penguasa tingkat menengah kami, kalian memerlukan setidaknya 10 senjata penguasa tingkat rendah agar memenuhi syarat untuk melawan kami. Jadi, ketika kau melawan Ratu Api, itu sangatlah tidak bijaksana. Saat itu, jika semua senjata berdaulatmu menyerangku terlebih dahulu, 12 di antaranya bisa melukaiku dengan serius dalam waktu singkat. Jadi, saat kau menghadapi Ratu Api nanti, kau tidak perlu bekerja keras. Kata pedang ajaib Blaze. Qin Fei yang dan leluhur darah saling berpandangan. Situasi pada waktu itu memang demikian. Pertama, pedang Tanatos dan keempat senjata berdaulat yang lain menghentikan pedang sihir api, sehingga pedang Tanatos dan keempat senjata berdaulat yang lain akan terluka parah terlebih dahulu. Tanpa pedang Dewa Kematian dan keempat senjata ilahi berdaulat lainnya, Kastil Kuno dan delapan senjata ilahi berdaulat lainnya mengalami kesulitan melawan pedang neraka berapi. Namun, itu juga karena mereka tidak memahami situasinya. Kalau saja mereka sudah tahu sebelumnya, mereka pasti akan mengincar pedang sihir Blaze terlebih dahulu. Meskipun dengan kekuatanmu saat ini, kau memiliki peluang menang melawan satu Raja Iblis, jika kau menghadapi sembilan Raja Iblis di saat yang sama, kau hanya akan mencari kematian. Bagaimanapun, sembilan Raja Iblis itu sangat kuat, dan senjata penguasa mereka semuanya adalah senjata penguasa tingkat menengah. Jika kau bahkan tidak bisa mengalahkan sembilan Raja Iblis, apalagi Raja Ilahi Primal Chaos dan Kota Kerajaan Primal Chaos. Sejujurnya, bahkan jika sepuluh Raja Iblis bekerja sama, mereka tidak akan mampu mengalahkan Raja Dewa Kekacauan Primal dan yang lainnya. Pedang ajaib Blaze mendesah. Qin Fei yang merasakan kulit kepalanya mati rasa. Seberapa mengerikankah Raja Dewa Kekacauan Primal dan Kota Kerajaan Kekacauan Primal? Dia tak dapat menahan diri untuk menatap leluhur darah dan bertanya, leluhur, bagaimana kamu bisa lolos dari mereka saat itu? Keberuntungan. Ketika mereka menemukan kami saat itu, kami langsung melarikan diri. Saat itu, hanya sepuluh Raja Iblis yang mengejar kita. Raja Dewa Primal Chaos dan Kota Kerajaan Primal Chaos tidak mengejar kita secara langsung. Mungkin mereka mengira kita tidak akan bisa lolos dari kejaran sepuluh Raja Iblis. Selain itu, perhitungan kami sangat akurat. Batas waktu seribu tahun itu tepat. Pada saat kritis, kami lolos dari perbendaharaan ilahi lonceng langit dan terhindar dari malapetaka. Sang leluhur darah menggelengkan kepalanya. Kami memang ceroboh saat itu. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Tapi kali ini, jika kau berani memprovokasi mereka lagi, percayalah padaku, kau tidak akan bisa bertahan hidup. Karena Raja Dewa Kekacauan Purba dan Kota Kerajaan Kekacauan Purba pasti akan mengambil tindakan secara langsung. Pedang sihir blaze mendengus. Meski begitu, kita tidak punya jalan keluar. Kita harus pergi. Tentu saja, jika kita bisa menyelamatkan Li Feng dan yang lainnya tanpa diketahui siapapun, itu akan menjadi yang terbaik. Kata Qin Fei Yang. Tanpa ada seorang pun yang tahu. Naif. Jika aku tidak salah, rekan-rekanmu kali ini pasti dipenjara di Kota Kerajaan Primal Chaos. Bagaimana kau bisa menyelinap ke Kota Kerajaan Primal Chaos dan menyelamatkan mereka tanpa diketahui siapapun? Pedang sihir blaze mengejek. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Leluhur darahnya pun sama. Jika mereka benar-benar dipenjara di Kota Kerajaan Primal Chaos, itu akan menjadi masalah. Tunggu. Tiba-tiba. Leluhur darah memandang pedang sihir api. Apa? Tatapan ini. Biar ku katakan padamu, aku tak punya ide apapun tentang tuan ini. Pedang sihir blaze segera menjadi waspada. Qin Fei Yang juga menatap leluhur darah dengan curiga. Leluhur darah tertawa, karena kita berada di pihak yang sama sekarang, kau harus membantu kami. Selain itu, kau adalah orang yang paling mudah untuk menyelinap ke Kota Kerajaan Primal Chaos. Aku tahu kamu tidak punya niat baik. Kata pedang sihir api dengan marah. Mata Qin Fei Yang berbinar. Meskipun pedang sihir api telah takluk padanya, Raja Ilahi Kekacauan Primal dan yang lainnya tidak mengetahuinya. Selama pedang sihir api bersedia membantu, mereka dapat dengan mudah memasuki Kota Kerajaan Primal Chaos dan menemukan kesempatan untuk menyelamatkan Li Feng dan yang lainnya. Kaka, mari kita bahas. Qin Fei Yang menatap pedang ajaib api sambil tersenyum. Tidak ada diskusi. Bukankah kau akan mengirim Tuhan ini menuju kematiannya? Pedang sihir Blaze bahkan tidak mempertimbangkan dan langsung menolaknya. Tidak ada gunanya mencoba mendekatinya. Jika mereka tahu kau sudah tunduk padaku, tentu saja mereka akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Tapi mereka tidak tahu. Selama kamu pintar, kamu akan baik-baik saja. Qin Fei Yang tersenyum. Jangan terlalu yakin. Bagaimana kalau? Jika mereka tahu, maka meskipun aku punya sepuluh nyawa, aku tidak akan bisa melarikan diri. Pedang sihir Blaze mendengus. Apakah kamu tidak mau mendengarkan aku ketika aku berbicara kepadamu dengan benar? Apakah kamu tahu bahwa dengan situasimu saat ini, kamu tidak punya hak untuk melawan? Aku bisa saja memerintahkanmu untuk melakukannya, tetapi aku tidak melakukannya. Sebaliknya, aku menggunakan sikap negosiasi denganmu. Selain itu, kami juga akan mendukung Anda ketika saatnya tiba. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan agak kesal. Tetapi, pedang sihir Blaze sangat gelisah. Kamu belum selesai. Qin Fei Yang menatapnya. Baiklah. Ketika saatnya tiba, Anda harus merencanakannya dengan baik. Lebih baik jika tidak ada yang salah. Pedang sihir Blaze penuh dengan ketidakberdayaan. Mengapa saya begitu sial berada di kapal bajak laut ini? Itu benar. Jangan khawatir, kami pasti tidak akan meninggalkan satupun teman kami. Sekalipun pada akhirnya kita akan mati, kita akan hidup dan mati bersama. Qin Fei Yang terkekeh. Mana mungkin aku akan percaya padamu? Pedang sihir Blaze mendengus dalam hati. Baiklah. Mulai sekarang, kau akan menahan oramu dan tetap berada di tubuhku dengan tenang. Jangan biarkan senjata ilahi berdaulat dan kerangka di harta karun ilahi lonceng langit melihatmu bersama kami. Qin Fei Yang tersenyum. Sebelum operasi, hubungan mereka dengan Blaze Magic Swat harus dirahasiakan sepenuhnya. Pedang sihir api menghela nafas dan menarik kembali auranya. Dengan perut yang penuh ketidakberdayaan, ia memasuki laut Qi Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menatap leluhur darah dan berkata sambil tersenyum, Leluhur, ini adalah krisis besar. Kita harus bergantung padamu. Dipahami. Lakukan yang terbaik. Leluhur darah mengangguk. Ia juga kelelahan secara fisik dan mental. Ia menoleh ke perisai naga merah di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, Mengapa kau tidak bekerja keras dan menemani leluhur ini berjalan-jalan di dekat sini? Apa yang disebut jalan-jalan tentu saja berarti berburuk rangka. Hanya dengan menyerap cukup banyak jiwa orang mati dia dapat dengan cepat menerobos. 3.754 Pokoknya, aku tidak ada kerjaan. Terserah. Raja Hantu Dewa tersenyum santai. Ia terintegrasi dengan sangat cepat dan sudah berada di halaman yang sama dengan yang lainnya. Lalu apakah leluhur ini bisa duduk? Leluhur darah menatap Raja Hantu Ilahi dengan penuh harap di matanya. Raja Hantu Dewa awalnya adalah sebuah kursi. Jika dia bisa duduk di atasnya, itu mungkin akan sangat keren. Jangan pergi terlalu jauh. Raja Hantu Dewa sedikit tidak senang ketika mendengar hal ini. Hanya untuk sementara. Sang leluhur darah memohon. Raja Hantu Dewa tidak berdaya dan berkata dengan enggan, kamu bilang itu hanya untuk sementara waktu. Jangan tinggal di sana dan jangan turun nanti. Aku tidak akan melakukan itu, aku janji. Leluhur darah sangat gembira. Dia bergegas berlari dan duduk di kursi Raja Dewa Hantu. Dia meraih sandaran tangan di kedua sisi dan menatap Kinfei Yang. Dia bertanya, bagaimana? Kinfei Yang melihat ke atas dan ke bawah sejenak lalu mengangguk. Kau benar-benar memiliki sikap seperti iblis tua. Ini sama sekali tidak salah. Leluhur darah awalnya adalah iblis dengan aura pembunuh. Dengan kursi Raja Dewa Hantu yang diukir dengan tengkorak di mana-mana, dia benar-benar tampak seperti Dewa Iblis yang menakutkan. Enyah. Kau tak punya rasa hormat pada orang tuamu. Setan tua. Tidakkah kamu tahu bahwa aku telah memulai lembaran baru? Leluhur darah melotot ke arah Kinfei Yang dan berteriak dengan semangat tinggi, Raja Hantu Dewa, ayo pergi. Raja Hantu Dewa tidak bisa berkata apa-apa. Mengapa dia bertingkah seperti anak kecil? Bagus. Dia akan memuaskan kesombongannya. Suara mendesing. Langsung. Raja Hantu Ilahi membubung ke angkasa dan membawa leluhur darah bersamanya. Pria tua yang cukup imut. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dulu, di matanya, leluhur darah sama saja seperti orang lain. Namun, saat ia perlahan mulai akrab dengannya, ia menyadari bahwa leluhur darah sama sekali tidak menakutkan. Sebaliknya, ada banyak hal lucu tentangnya. Ada masalah dengan pedang sihir blaze. Ratu api tampaknya telah menguasai makna utama hukum api. Mengapa dia masih menerima warisan hukum api? Tiba-tiba, Kinfei Yang bertanya dalam benaknya. Dia tidak menerima warisan hukum api, tetapi warisan hukum guntur. Mengenai warisan hukum api, dia berencana untuk membawanya kembali dan memberikannya kepada Raja Iblis lainnya. Kata pedang ajaib Inferno dengan tenang. Jadi begitu. Dan aku berpikir bahwa menguasai ultimate profound akan membuatku bisa menerima warisan. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu konyol sekali. Pedang ajaib yang membara itu tak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya dengan jijik. Wajah Kinfei Yang menjadi gelap. Bagaimanapun, dia sekarang adalah tuannya. Apakah dia tidak tahu bagaimana bersikap sopan? Sombong sekali. Waktu berlalu dengan lambat. Leluhur darah dan raja hantu ilahi tengah memburu kerangka dengan ganas. Kinfei Yang berusaha sebaik-baiknya untuk memahami hukum kehidupan dan kematian. Setelah Sigila dan Daifuku selesai minum, mereka juga memasuki time array untuk berkultivasi dalam pengasingan. Luka-luka yang disebabkan oleh senjata ilahi berdaulat di kastil kuno juga semakin membaik dari hari ke hari. Adapun si tidak tahu terima kasih dan Putri Huofeng, mereka sangat lelah satu sama lain. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai. Tidak peduli apakah itu kultivasi atau hal lainnya, mereka tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Persis seperti itu. Satu tahun berlalu. Satu tahun di luar sudah lebih dari 360 ribu tahun dalam time array. Berbagai senjata ilahi berdaulat terbangun satu demi satu, tetapi karena luka mereka terlalu serius kali ini, tubuh mereka belum pulih sepenuhnya. Hari demi hari, satu tahun pun berlalu. Tubuh berbagai senjata ilahi berdaulat akhirnya dikembalikan ke kondisi puncaknya. Namun, warisan hukum guntur milik Sigila belumlah selesai. Seseorang harus tahu. Jika dijumlahkan dua tahun, jumlahnya lebih dari 700 ribu tahun dalam time array. Selama lebih dari 700 ribu tahun tidak dapat sepenuhnya memahami warisan tersebut, seseorang dapat membayangkan bahwa meskipun itu adalah warisan, bukanlah hal yang mudah untuk memahaminya sepenuhnya. Bahkan hukum mendalam tertinggi pun seperti ini, apalagi hukum miniatur. Seperti yang dikatakan Serigala bermata putih. Bahkan jika dia memahami hukum miniatur, itu hanya akan membuka pintu menuju yang maha mendalam. Memahami yang maha mendalam sama sulitnya dengan naik ke surga. Belum lagi ultimate profound, bahkan ultimate profound pun telah membuat Kinfei yang bingung kali ini. Setelah sekian tahun di dalam time array, ultimate profound dari hukum kehidupan dan kematian bagaikan gunung yang menghalangi di depannya. Itu berkali-kali lebih sulit daripada memahami ultimate profound dari berbagai ultimate profound. Bisa dikatakan demikian. Keuntungan yang diperolehnya selama bertahun-tahun sangat sedikit, hampir tidak dapat diabaikan. Seseorang harus tahu. Dan sekarang berada di bawah premis hukum miniatur. Tanpa hukum kehidupan dan kematian, apalagi yang maha mendalam, bahkan yang maha mendalam pun akan memerlukan waktu yang tidak diketahui jumlahnya. Dia ingin menyerah sekarang. Daripada membuang-buang waktu seperti ini, lebih baik memahami ultimate profound dari ultimate profound yang lain terlebih dahulu. Hukum pembantaian, hukum kekuatan, hukum angin, dan hukum cahaya yang maha mendalam belum dipahami. Namun, tidak ada hukum miniatur untuk keempat ultimate profound ini sekarang. Tidak mudah untuk memahami ultimate profound. Misalnya, hukum perang dan hukum karma yang paling mendalam telah dipahami olehnya. Lupakan. Saya harus terus memahami hukum kehidupan dan kematian yang paling mendalam. Dia tidak bisa menyerah di tengah jalan. Satu tahun lagi berlalu. Kinfei yang dan yang lainnya telah mengasingkan diri di sini selama lebih dari tiga tahun. Ledakan. Pada hari ini, aura mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh si gila. Lingkungan sekitar langsung berubah menjadi lautan petir. Dengan munculnya lautan petir ini, kekuatan surgawi yang mengejutkan tiba-tiba menyelimuti dunia ini. Kinfei yang dan Daifuku terkejut. Mereka segera membuka mata dan menatap si gila. Mereka melihat si gila sedang meraum dengan segala macam energi petir. Ada petir api yang bagaikan api. Ada petir darah yang menyerupai darah. Ada juga petir ilahi emas, petir ilahi ungu, dan petir ilahi hitam. Pendeknya. Semua energi petir yang ada di dunia muncul di tubuhnya. Dengan ribuan petir berkumpul di tubuhnya, seolah-olah dewa petir kuno telah lahir. Terutama matanya. Segala jenis petir saling bertautan seperti sepasang mata surgawi, memancarkan tekanan besar. Baik Kinfei yang maupun Daifuku, rasa takut muncul di hati mereka. Mereka bagaikan semut-semut tak berarti di hadapan si gila. Dengan lambayan tangannya, dia bisa menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping. Kastil kuno dan senjata-senjata penguasa lainnya juga terbangun. Mereka segera melepaskan kekuatan ilahi mereka untuk melindungi Kinfei yang dan Daifuku, serta arai waktu. Inilah kekuatan dari ultimate profound. Kinfei yang bergumam. Meskipun dia belum menguasai ilmu mendalam tertinggi, dia tetap tidak dapat mengendalikan rasa gembira di hatinya. Karena mereka semua bersaudara, tidak menjadi masalah siapa yang menguasai ilmu mendalam tertinggi. Orang gila itu perlahan membuka matanya dan mengamati energi petir yang menderu di sekelilingnya. Seolah-olah dia tidak berani percaya bahwa dia telah menguasai ultimate profound. Kakak senior, aku tidak bermimpi. Ini nyata. Kinfei yang tersenyum. Aku tidak bermimpi. Itu nyata. Si gila bergumam dan berbalik menatap Kinfei yang dalam. Kinfei yang mengangguk. Si gila kembali menatap energi petir di sekitarnya. Matanya perlahan menjadi tajam saat dia bergumam. Akhirnya. Akhirnya aku berhasil menguasai ultimate profound. Haha. Yang pahit sudah berakhir dan yang manis akan segera datang. Langsung. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa, ekspresinya dipenuhi kegembiraan. Daifuku tertawa, mari kita lihat kekuatan ultimate profound. Aku akan memuaskanmu. Si gila mengangkat tangannya dan melambaikan tangan. Energi petir yang menderu di sekelilingnya berubah menjadi aliran deras yang mengalir ke awan. Ledakan. Kaca. Petir menyambar dan guntur bergemuruh di langit yang gelap. Gelombang petir membanjiri langit bagaikan air pasang. Kekuatan surgawi melonjak, mengguncang segala arah. Ini. Di sisi lain. Di puncak gunung, Serigala bermata putih dan Putri Huofeng juga duduk di dalam arah waktu untuk bermeditasi. Serigala bermata putih telah memahami hukum waktu, jadi ia secara alami dapat mengatur arah waktu. Namun, time arah yang ia buat tidak sebaik time arah milik Blut Ancestor. 500 tahun dalam sehari. Pada saat ini, merasakan kekuatan surgawi yang mengerikan, keduanya tiba-tiba membuka mata dan menatap ke langit. Mungkinkah ini hukum petir si gila kecil? Serigala bermata putih bergumam. Sepertinya dia telah memahami warisan dan menguasai ultimate profound. Senyum muncul di pipi Putri Huofeng yang berkilau. Dentang. Tiba-tiba. Disertai ledakan yang menggetarkan bumi, kumpulan petir besar muncul di puncak langit. Namun berbeda dengan kolam petir dan petir yang dibentuk oleh Vif Profound. Kolam petir ini tingginya lebih dari 10 ribu kaki dan menutupi langit. Terlebih lagi, di seluruh kolam petir, semua jenis energi petir saling terjalin, membentuk petir ilahi pelangi yang memancarkan kekuatan penghancur. Ini adalah keagungan tertinggi dari hukum petir. Jantung Daifuku tak dapat menahan diri untuk tidak bergetar saat ini. Hanya seutas petir ilahi pelangi di kolam petir sudah cukup untuk menghancurkan tubuhnya. Biarlah Tuhan ini menguji seberapa dahsyatnya ini. Pedang Dewa Kematian mengeluarkan raungan panjang dan menyerbu ke awan, menebas ke arah kolam petir. Heh! Si gila memamerkan giginya. Dengan lambayan tangannya, petir ilahi pelangi di kolam petir itu bagaikan banjir yang membanjiri langit dan melonjak menuju pedang Dewa Kematian. Bersamaan dengan gemuruh yang keras, keduanya bertabrakan dan menciptakan gelombang energi yang merusak. Petir ilahi pelangi dimusnahkan di tempat. Namun Pedang Dewa Kematian juga terpaksa mundur selangkah. Seseorang harus tahu. Pedang Dewa Kematian adalah senjata ilahi yang berdaulat. Mampu memaksanya mundur selangkah saja sudah sangat mengesankan. Tapi itu belum berakhir. Orang gila itu melambaikan tangannya lagi dan seluruh kolam petir itu bergerak. Seperti gunung mengjulang yang bersinar dengan cahaya ilahi, ia membawa kekuatan mengerikan dan menyerbu ke arah Pedang Dewa Kematian. Menarik. Pedang Dewa Kematian tertawa dan menebas ke arah kolam petir dengan seluruh kekuatannya. Keduanya bertabrakan lagi. Dengan suara keras, kolam petir itu pecah di langit. Dan Pedang Dewa Kematian tetap teguh seperti Gunung Tai, tidak bergerak sama sekali. Jelas sekali. Pada ronde pertama, Pedang Dewa Kematian tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sangat lemah. Si gila tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Lemah. Ketika Kinfei Yang dan Daifuku mendengar ini, mereka tidak dapat menahan keinginan untuk menamparnya. Mengapa Anda tidak melihat siapa lawan Anda? Inilah Pedang Dewa Kematian, senjata ilahi yang berdaulat. Untuk bisa melawan Pedang Dewa Kematian, bukankah itu cukup kuat? Tidak buruk. Meskipun kamu tidak bisa benar-benar melawan senjata ilahi berdaulat, Saat kamu bertemu dengannya di masa depan, setidaknya kamu memiliki kesempatan untuk melawan. Pedang Dewa Kematian mendarat di susunan waktu dan menatap si gila sambil tersenyum. Mendengar ini, aku merasa jauh lebih baik. Tidak seperti sebagian orang yang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan saat mereka bertemu dengan senjata ilahi berdaulat. Si gila memamerkan giginya. Beberapa orang. Apakah ada perlunya membicarakan aku dengan cara yang tidak langsung seperti itu? Wajah Kinfei Yang menjadi gelap dan dia memutar matanya ke arah si gila. 3755 Kau tahu aku sedang berbicara tentangmu. Si orang gila tertawa. Apakah kau pikir aku tidak mengenalmu? Kinfei Yang menatapnya dengan jijik sebelum mengalihkan pandangannya ke harta karun ilahi lonceng surga. Dia berkata sambil tersenyum, ini benar-benar tempat yang membuat orang enggan untuk pergi. Itu benar. Jika kamu tidak datang ke perbendaharaan ilahi lonceng langit, bagaimana kamu bisa memahami makna hakiki hukum petir secepat itu? Itu hanyalah tanah harta karun. Si gila memamerkan giginya. Namun, itu juga merupakan tanah harta karun yang penuh risiko. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia melirik berbagai senjata ilahi berdaulat sebelum melihat orang gila dan Daifuku. Sekarang luka semua orang hampir sembuh, bukankah kita harus membuat langkah selanjutnya dari rencana? Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Daifuku bertanya. Suku Feng dan naga telah ditemukan. Saat ini, kami masih kehilangan Ras Kilin, tanah para dewa yang terkubur, dan lautan awan surgawi. Ketiga kekuatan ini seharusnya juga menyepakati titik pertemuan terlebih dahulu. Kinfei Yang merenung dan berkata. Seharusnya ada. Daifuku mengangguk. Jangan bicara tentang titik pertemuan tanah dewa terkubur dan lautan awan surgawi. Dengan pemahamanmu tentang Ras Kilin, menurutmu di mana mereka akan ditempatkan? Kinfei Yang memandang Daifuku. Bagaimana saya tahu? Meskipun ketiga ras kita telah membentuk aliansi sebelum memasuki perbendaharaan ilahi lonceng langit, mustahil untuk benar-benar percaya satu sama lain. Daifuku menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Jadi tampaknya untuk menemukan mereka, itu tergantung pada takdir. Si orang gila mengerutkan kening. Daifuku tersenyum tipis. Sebenarnya, tidak perlu terburu-buru. Cepat atau lambat kita akan bertemu mereka. Selama kita bertemu salah satu dari mereka, kita tentu akan tahu di mana mereka akan bertemu. Kinfei Yang mengangguk. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba menepuk kepalanya. Apa? Kamu suka sekali menyiksa dirimu sendiri. Ayolah, kamu tidak perlu melakukannya sendiri. Aku akan melakukannya untukmu. Si gila tersenyum dan mengangkat lengannya, hendak menamparkan kepala Kinfei Yang. Enyahlah. Kinfei Yang menepis tangan si gila dan melotot ke arahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kita sekarang sedang mencari lentera. Apa maksudmu? Si gila itu curiga. Dewa bintang surgawi. Kinfei Yang tersenyum pahit. Hah. Si gila dan si keberuntungan besar tercengang. Pandangan mereka segera beralih ke pedang dewa bintang surgawi yang melayang di samping mereka. Kamu akhirnya mengingatku. Dewa bintang surgawi sedikit. Itu jelas ada di sebelah mereka, diabaikan-diabaikan-diabaikan selalu diabaikan. Maaf. Kinfei Yang tersenyum meminta maaf. Sepertinya rasa keberadaan penguasa ini terlalu lemah. Ini terlalu menyedihkan. Tuhan surgawi. Kinfei Yang dan dua orang lainnya saling berpandangan dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Mereka tidak menyangka bahwa senjata ilahi berdaulat akan memiliki sisi yang begitu sentimental. Kinfei Yang membungku dalam-dalam dan bertanya, di mana tempat berkumpulnya Ras Kilin. Sebagai mantan senjata penguasa dari Patriark Ras Kilin Kiyue Feng, pedang dewa bintang surgawi pasti tahu di mana Ras Kilin berkumpul. Tempat berkumpul mereka ada di suatu tempat bernama Black Mountain Canyon. Kata pedang dewa bintang surgawi. Kinfei Yang dan si gila segera menatap kuali segudang, pedang berata berujung, dan bola iblis ilusi. Ngarai gunung hitam. Miriat kaudron merenung sejenak lalu berkata, Aku tahu tempat ini. Apakah jauh? Kinfei Yang bertanya. Tidak jauh. Tenggara, sekitar setengah tahun perjalanan. Kata kuali segudang. Apa? Perjalanan setengah tahun tidaklah jauh. Si orang gila tercengang. Apakah jauh? Miriat kaudron agak mencurigakan. Orang gila itu tidak dapat menahan senyum pahit. Ia menoleh ke arah Kinfei Yang dan berkata, Kalau begitu jangan tunda lagi, haruskah kita pergi ke Black Mountain Canyon sekarang? Tunggu. Secara pribadi, menurut saya sebaiknya tidak pergi ke Black Mountain Canyon. Kata kuali segudang. Mengapa? Kinfei Yang dan yang lainnya melihatnya dengan bingung. Miriat kaudron berkata, Konon, ngarai gunung hitam dulunya merupakan tempat kelahiran Raja Iblis Kegelapan. Raja Iblis Kegelapan. Kinfei Yang dan si gila terkejut. Kuali segudang berkata, Salah satu dari sepuluh Raja Iblis Agung. Mustahil. Kalau begitu, bukankah Ras Kilin Api sedang dalam bahaya? Ekspresi Kinfei Yang berubah. Apa hubungannya Ras Kilin Api yang sedang dalam bahaya dengan kamu? Jangan khawatir tentang hal itu. Si gila memutar matanya. Keselamatan Ras Kilin Api memang tidak ada hubungannya dengan kita, tapi bagaimana dengan anak suci Kilin dan Tan Wu? Mereka pasti akan pergi ke Black Mountain Canyon. Kata Kinfei Yang. Si gila menepuk kepalanya dan berkata dengan marah, Aku lupa tentang mereka. Kinfei Yang menatap kuali segudang dan bertanya, Maksudmu Ngarai Gunung Hitam adalah sarang Raja Iblis Kegelapan? Itu tidak bisa disebut sarang. Sebelum menjadi salah satu dari sepuluh Raja Iblis Agung, dia selalu berada di Ngarai Gunung Hitam. Namun, setelah menjadi salah satu dari sepuluh Raja Iblis Agung, dia mengikuti Raja Dewa Kekacauan Primal dan meninggalkan Ngarai Gunung Hitam. Aku ingin tahu apakah dia sudah kembali. Penguasa ini takut akan apa jika? Kata kuali segudang dengan cemas. Apa yang kamu takutkan? Itu hanya Raja Iblis Kegelapan. Dengan fondasi yang kalian miliki saat ini, asalkan kalian bekerja sama, tidak akan sulit menghadapinya. Suara pedang sihir api mengamuk tiba-tiba terdengar. Hah! Kinfei Yang dan yang lainnya tercengang. Apakah ia berencana untuk menjebak Raja Iblis Kegelapan? Penipu lainnya. Senjata ilahi penguasa Raja Iblis Kegelapan disebut Pedang Kegelapan. Ini adalah senjata ilahi penguasa tingkat menengah yang sebenarnya. Tidakkah kau menginginkannya? Pedang sihir api mengamuk mendesak. Kinfei Yang dan si gila saling berpandangan, mata mereka berbinar. Itu benar. Inilah yang dimaksud dengan melakukan hal-hal besar. Jangan takut. Selama sembilan Raja Iblis Agung tidak bersama, selama kamu tidak bertemu dengan Raja Dewa Kekacauan Primal dan Kota Kerajaan Kekacauan Primal, dengan kekuatanmu saat ini, kamu dapat dengan mudah menghadapi mereka. Yang saya takutkan adalah kalian semua terlalu egois dan saling bersekongkol. Kata Pedang Ajaib Api mengamuk. Jangan khawatir, situasi seperti Huo Dahong tidak akan terjadi lagi. Kinfei Yang tersenyum. Tentu saja itu yang terbaik. Namun, harapan Anda mungkin tidak sesuai harapan. Karena dari apa yang diketahui penguasa ini, setelah Raja Iblis Kegelapan mengikuti Raja Ilahi Kekacauan Primal, dia tidak pernah kembali ke ngarai Gunung Hitam. Pedang Ajaib Api mengamuk tersenyum mengejek. Bukankah itu lebih baik untuk mencegah terjadinya kecelakaan? Sigila memamerkan giginya. Tidak ada ambisi. Pedang sihir api yang mengamuk memandang rendah dirinya. Hentikan. Ayah ini berpikir bahwa kamu tidak sabar menunggu kami bertemu dengan Raja Dewa Kekacauan Primal dan Sembilan Raja Iblis Agung. Setelah kami mati di tangan mereka, kamu bisa mendapatkan kembali kebebasanmu. Sigila mendengus dingin. Pedang sihir api mengamuk tertawa dan berkata, aku tidak menyangka bahwa orang yang paling memahami penguasa ini di dunia ini adalah manusia sepertimu. Sigila terdiam. Seperti dugaanku, dia bajingan yang tidak bisa diandalkan. Qin Fei yang menoleh ke perisai naga merah dan berkata sambil tersenyum, bantu aku memberitahu Raja Ilahi dan katakan padanya dan leluhur darah untuk bergegas kembali. Oke. Perisai naga merah menanggapi dan segera menghubungi Raja Ilahi. Qin Fei yang melepaskan indera keilahiannya ke segala arah dan segera menemukan Serigala bermata putih dan Putri Huofeng. Di puncak gunung. Serigala bermata putih dan Putri Huofeng menarik kembali pandangan mereka. Qin Shi kecil pasti mencari kita dengan melepaskan indera ketuhanannya. Dia mungkin punya rencana lain. Kamu harus berhati-hati mulai sekarang. Jangan biarkan sesuatu terjadi padamu. Serigala bermata putih meraih tangan Putri Huofeng dan tersenyum. Jangan khawatir. Ada begitu banyak senjata ilahi berdaulat yang melindungiku. Bagaimana mungkin sesuatu bisa terjadi padaku? Sebaliknya, kamu tidak memaksakan diri. Lagi pula, kamu tidak meninggalkan jiwa ilahimu di luar. Putri Huofeng merasa khawatir. Aku pasti akan hidup lebih lama darimu. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Ketika Putri pertama Huofeng mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berkata dengan marah, Apa maksudmu? Apakah kamu mengutupku? Kau bisa menemukan yang lain setelah aku mati? Tidak. Apakah aku mengatakan itu? Serigala bermata putih tercengang. Itulah yang Anda maksud. Putri Huofeng melotot padanya. Saya benar-benar tidak melakukannya. Serigala bermata putih melihat situasi yang tidak baik dan buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Kamu masih berlari. Berhenti. Putri Huofeng mengejarnya dengan marah. Benar-benar sepasang musuh. Qin Fei yang melihat segalanya dengan indera ketuhanannya dan tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Kemudian, Dia menarik kembali indera ketuhanannya dan melihat ke arah perisai naga merah. Bagaimana? Saya sudah menghubungi mereka. Mereka akan segera kembali. Namun, Mereka agak jauh dari kita saat ini. Mungkin butuh beberapa hari. Kata perisai naga merah. Berlari sejauh itu. Orang gila itu terdiam. Saya khawatir tidak ada satupun kerangka di area ini sekarang. Ngenya, Tolong ampuni saya. Saya salah. Saya tidak berani mengatakan apapun lagi. Serigala bermata putih berlari sambil meraung dan bersembunyi di belakang Qin Fei yang dan si gila sambil meminta bantuan. Itu pantas untukmu. Qin Fei yang melotot kesal padanya, lalu menatap Putri Huofeng dan berkata sambil tersenyum, Kamu harus mendidiknya seperti ini di masa depan. Tentu saja. Putri Huofeng memperlihatkan senyum jahat. Berengsek. Mengapa aku begitu buta hingga jatuh cinta pada hari mau betina seperti itu? Serigala bermata putih bergumam dengan marah. Apa katamu? Ucapkan lagi. Wajah Putri Huofeng menjadi gelap. Tidak. Tidak. Aku memujimu. Cerdas, berbudiluhur, dan berbudiluhur. Kau benar-benar seorang dewi. Serigala bermata putih mengecilkan lehernya dan melambaikan tangannya. Putri Huofeng tersipu dan menundukkan kepalanya karena malu. Apa yang kamu bicarakan? Hah. Qin Fei yang, orang gila, dan Daifuku tercengang. Yang seorang berani berbicara dan yang lain berani menanggapi. Batuk, batuk. Serigala bermata putih tersenyum canggung dan menatap si gila. Bukankah kau mengatakan bahwa seseorang harus mengalami kesengsaraan untuk memahami hal yang paling dalam? Mengapa aku belum melihatmu mengalami kesengsaraan? Kesengsaraan? Qin Fei yang sedikit terkejut. Ia menepuk kepalanya dan menatap langit. Benar sekali. Senjata berdaulat tidak hanya berevolusi, tetapi kita juga mengalami kesengsaraan saat kita memahami hal yang paling mendalam. Tapi bagaimana dengan kesengsaraan sekarang? Anda akan kecewa. Warisan mendalam yang hakiki tidak akan mengalami kesengsaraan. Kata bola iblis ilusi itu dengan acuh tak acuh. Ada hal baik seperti itu. Qin Fei yang dan yang lainnya tercengang. Kalau tidak, mengapa begitu banyak manusia ingin mewarisinya? Kata bola iblis ilusi. Hal mendalam yang hakiki yang dipahami dengan susah payah harus mengalami kesengsaraan, tetapi warisan yang diambil dengan cuma-cuma tidak harus mengalami kesengsaraan. Ini terlalu tidak adil. Serigala bermata putih merasa geram. Apa yang adil dan tidak adil tentang hal itu? Jika kau ingin mengatakan itu tidak adil, kau harus mengatakan itu adalah leluhur darah. Ketika dia memahami hukum kematian yang paling dalam, dia tidak mengalami kesengsaraan juga. Pedang Ice Phoenix mendesah. Itu benar. Qin Fei yang mengerutkan kening. Seperti leluhur darah, yang mengandalkan melahap jiwa orang mati untuk memperkuat kekuatan hukumnya, kesengsaraan itu seharusnya lebih kejam. Itulah sebabnya teknik rahasia yang dia curi begitu kuat. Pedang sihir api mengamuk mencibir. Bagus. Tidak ada yang namanya keadilan di dunia ini. Qin Fei yang tidak berdaya. 3756 Tunggu sebentar. Bagaimana saya bisa punya pikiran seperti itu? Leluhur darah adalah saudara kaisar manusia dan kaisar bulu, yang berarti dia lebih tua darinya. Untung saja dia tidak harus melalui kesengsaraan. Dia seharusnya senang untuknya. Mengapa dia cemburu? Tidak, tidak. Dia tidak boleh lagi memiliki pikiran seperti itu. Itu akan memengaruhi mentalnya. Bagaimana denganmu? Bagaimana pemahamanmu sekarang? Qin Fei yang memandang Putri Huofeng dan bertanya. Dengan baik. Ekspresi Putri Huofeng membeku. Dia terbatuk dan berkata, mungkin karena bakatku tidak sebaik lunatik, jadi aku belum sepenuhnya menguasainya. Mulut Qin Fei yang berkedut. Ia berkata dengan nada bercanda, apakah karena bakatmu tidak sebaik si gila, atau karena kau dan Serigala bermata putih bersama sepanjang hari sehingga kau tidak fokus untuk memahaminya? Apakah maksudmu aku menjadi beban baginya? Kata Serigala bermata putih dengan marah. Jika tidak, dapat dimengerti bahwa ketika Anda sedang jatuh cinta, Anda akan bersama sepanjang hari. Tapi sudah berapa tahun? Qin Fei yang terdiam. Apa yang kamu tahu? Kami berkata bahwa tidak peduli berapa tahun telah berlalu, setiap hari bersama di masa depan harus semanis saat kita masih saling mencintai. Serigala bermata putih berjalan di depan Putri Huofeng dan memeluk pinggang Putri Huofeng sambil tersenyum puas. Mendengar ini, Qin Fei yang dan lunatik keduanya merinding. Mengapa Serigala bermata putih menjadi begitu membosankan setelah jatuh cinta? Serigala bermata putih itu melirik Putri Huofeng di pelukannya dan berkata kepada Qin Fei yang dan si gila, ayo kita mulai. Sekarang saatnya untuk mengintimidasi kapak ilahi Phoenix Api dan yang lainnya. Mendengar ini, mata Qin Fei yang dan pria lainnya berbinar. Kemudian, Qin Fei yang menyampaikan pikirannya kepada kastil kuno dan senjata suci penguasa lainnya. Tak satu pun dari mereka yang keberatan. Langsung, senjata ilahi penguasa menyebar dan mengepung Putri Huofeng dan Serigala bermata putih. Bagaimana situasinya? Putri Huofeng terkejut. Daifuku juga sedikit terkejut. Dia segera melihat ke arah Qin Fei yang dan bertanya dengan curiga, Saudara Qin, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan khawatir tentang hal itu. Aku melakukan ini demi kebaikan putrimu. Qin Fei yang dengan lembut mendorong Daifuku ke samping. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat Putri Huofeng dan berkata dengan ringan, Kapak Dewa Phoenix Api, Pedang Phoenix Api, Pedang Phoenix Api, Tombak Dewa Phoenix, Giyok Dewa Phoenix Api, Kalian semua keluar. Dentang. Lima senjata Soverein muncul. Cermin void, palu ilahi es mendalam, dan senjata ilahi berdaulat lainnya juga muncul dan menatap Qin Fei yang dengan curiga. Tatapan mata Qin Fei yang tertuju pada kapak ilahi Phoenix Api dan empat senjata ilahi lainnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, Aku tidak ingin memaksamu. Kalian semua dapat secara sadar membuat sumpah darah untuk setia kepada putri kalian selamanya. Apa? Lima senjata ilahi berdaulat terkejut. Putri Huofeng dan Daifuku saling memandang dan akhirnya memahami pikiran Qin Fei yang. Ini untuk membuka jalan bagi masa depan mereka. Sehingga saat mereka kembali ke sarang Phoenix, Feng Hou dan Sang Patriar tidak akan menyakiti mereka. Sebaliknya. Selama kendali atas semua senjata ilahi berdaulat milik suku Feng jatuh ke tangan mereka, bahkan Feng Hou pun tidak akan berani melakukan apapun kepada mereka di masa mendatang. Lima senjata ilahi berdaulat, pedang Phoenix Api, merenung sejenak dan mengerti apa yang ingin dilakukan Qin Fei yang. Dan sekarang. Mereka tampaknya tidak memiliki hak untuk memilih. Meskipun kata-kata Qin Fei yang sangat sopan, jika mereka menolak, dia pasti akan berselisih dengan mereka saat itu juga. Bijaksana. Orang gila itu terkekeh. Mendesah. Aku benar-benar tidak menyangka akan ada hari di mana bahkan kami pun tidak bisa lepas dari cengkramanmu. Pedang Phoenix Api Mendesah. Jangan katakan itu. Kita telah berjuang berdampingan selama bertahun-tahun. Bahkan, kami menghormati Anda. Aku tidak hanya melakukan ini demi Putri Pertama Huofeng. Aku juga melakukan ini demi kalian semua. Karena aku tidak ingin menjadi musuhmu di masa mendatang. Tetapi jika kau tidak bersumpah darah, aku khawatir kita akan bertemu di medan perang cepat atau lambat. Qin Fei yang memandang keempat senjata ilahi berdaulat dan berkata. Adapun kapak ilahi Phoenix Api, dia tidak punya kesan yang baik terhadapnya. Apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Tanya Fire Phoenix Divine Jade. Demi kebaikan semua orang, kita harus melakukan ini. Qin Fei yang mengangguk. Bagus. Fire Phoenix Divine Jade mendesah. Cermin void dan palu es ilahi yang mendalam jelas tidak akan membantu mereka. Lagipula, bahkan jika mereka membantu, itu tidak akan berarti banyak. Karena pihak Qin Fei yang memiliki senjata ilahi berdaulat yang jauh lebih banyak daripada mereka. Qin Fei yang sendiri sekarang memiliki 12 senjata ilahi berdaulat. Ditambah dengan bola iblis ilusi milik leluhur darah dan 3 senjata ilahi berdaulat milik serigala bermata putih, ia memiliki 16. Sekalipun mereka bertarung, mereka tidak mempunyai peluang menang. Berikutnya. Fire Phoenix Divine Jade, Fire Phoenix Sword, Fire Phoenix Saber, dan Divine Phoenix Spear semuanya mengucapkan sumpah darah satu demi satu. Hanya Fire Phoenix Divine Axe yang tersisa. Semua mata tertuju pada kapak ilahi Phoenix Api. Meskipun kapak ilahi Phoenix Api adalah senjata ilahi berdaulat, ia masih merasakan tekanan kuat pada saat ini. Pada akhirnya, ia juga berkompromi dan membuat sumpah setia darah. Sigila tertawa dan berkata, bukankah ini hal yang membahagiakan bagi semua orang? Fire Phoenix Divine Jade dan senjata ilahi berdaulat lainnya tidak bisa bahagia. Karena hubungan antara Raja Serigala bersayap emas dan sang putri, Qin Fei yang sekarang mengendalikan semua senjata ilahi berdaulat milik orang Feng. Nasib orang Feng mengkhawatirkan masa depan. Ini ide kamu. Putri Huo Feng menarik nafas dalam-dalam dan berbalik menatap serigala bermata putih. Apakah kamu menyukainya? Serigala bermata putih itu terkekeh. Putri Huo Feng terdiam beberapa saat dan mendesah. Aku tahu kau melakukan ini demi kebaikanku, tetapi aku khawatir tindakanmu ini akan membuat Feng Hou marah. Lalu kenapa kalau dia marah? Sepuluh senjata ilahi berdaulat ada di tanganmu. Apa yang bisa dia lakukan padamu? Jika dia tidak yakin, bunuh dia juga. Serigala bermata putih mendengus. Kamu tidak bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Mengesampingkan dendam terhadap ras manusia, kontribusi Fenghou terhadap suku Feng sudah jelas bagi semua orang. Sebagai anggota suku Feng, saya harus menghormati dan berterima kasih kepadanya. Lagi pula, kamu akan menjadi menantu keluarga Feng di masa depan. Tidak bisakah kamu lebih murah hati? Putri Huo Feng tidak puas. Ya, ya, ya. Aku akan berusaha sebisa mungkin untuk menghormatinya di masa depan, oke? Serigala bermata putih mencubit hidung Putri Huo Feng dan tersenyum penuh kasih sayang. Lebih seperti itu. Putri Huo Feng tersenyum gembira. Melihat tatapan mesra itu, si gila meraung ke langit, aku tidak tahan lagi. Ya Tuhan, datanglah dan urus kedua penjahat ini. Memamerkan cinta dan kasih sayang. Tentu saja dia menentangnya, tetapi apakah ada batasnya? Siapa yang tahan jika terus seperti ini? Serigala bermata putih itu terkekeh dan berkata, kakak Feng, cium aku. Itu tidak bagus. Putri Huo Feng menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Kamu tidak mencintaiku lagi. Kata Serigala bermata putih dengan sedih. Tidak. Terlalu banyak orang. Putri Huo Feng menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu takutkan? Kita bebas untuk mencintai. Itu bukan sesuatu yang tidak bisa dilihat dalam terang. Ayo. Serigala bermata putih cemberut dan bergerak mendekat. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Putri Huo Feng melotot marah padanya dan segera menciumnya. Ya Tuhan, bunuh saja aku. Aku benar-benar tidak ingin melihat kedua orang idiot ini lagi. Si gila menepuk dahinya dan menatap langit tanpa berkata apa-apa. Kinfei Yang dan Daifuku saling berpandangan tak berdaya. Ini sama sekali tidak membiarkan mereka hidup. Tiga hari berlalu. Leluhur darah duduk di singgah sana Raja Ilahi dan kembali. Berengsek. Kamu sedang duduk di atasnya. Saya belum duduk di atasnya. Melihat ini, Serigala bermata putih itu melotot ke arah leluhur darah dan berteriak, Ayo pergi. Leluhur darah tersenyum bangga dan berkata, Ini salahmu karena tidak bisa duduk di tahta Raja Ilahi. Betapa tidak tahu malunya. Serigala bermata putih menyerbu ke depan, meraih leluhur darah, dan duduk di singgah sana Raja Ilahi. Raja Dewa tidak memberikan muka apapun kepada Serigala bermata putih dan langsung melemparkannya. Hei, hei, hei. Aku Tuanmu. Serigala bermata putih meraung. Enyahlah sejauh yang kau bisa. Sang Raja Dewa menatapnya dengan jijik. Serigala bermata putih gemetar karena marah dan berkata dengan marah, Aku benar-benar buta. Aku benar-benar jatuh cinta pada makhluk tak berperasaan sepertimu. Kalau begitu, lebih baik kau cabut saja bola matamu. Sang Raja Dewa mencibir. Sialan kau. Serigala bermata putih mengusap keningnya dengan rasa menyesal. Ketika Raja Ilahi bersumpah dengan sumpah darah, dia seharusnya mengatakan bahwa dia akan mendengarkan perintahnya tanpa syarat di masa mendatang. Ada perbedaan besar antara bekerja untuknya dan bekerja untuknya. Karena melayaninya tidak berarti dia harus mendengarkannya. Itu semua karena kecerobohannya. Leluhur darah mendarat di samping Kinfei Yang dan si gila dan bertanya, perisai naga merah berkata bahwa kalian ingin pergi ke ngarai gunung hitam. Ya, Kinfei Yang mengangguk. Leluhur darah mengerutkan kening dan berkata, konon katanya tempat ini dulunya adalah sarang Raja Iblis kegelapan. Apa kau yakin ingin pergi? Pedang sihir api mengamuk benar. Dengan kekuatan kita saat ini, selama kita tidak bertemu Raja Ilahi Kekacauan Primal, kotak Rajaan Kekacauan Primal, atau sembilan Raja Iblis bersama-sama, kita tidak akan berada dalam bahaya. Kinfei Yang tersenyum. Kalau begitu, sepertinya kau sudah memutuskan. Baiklah, ayo kita pergi ke Black Mountain Canyon. Kalau kita benar-benar bertemu dengan Raja Iblis kegelapan, aku bisa membalas dendam padanya karena mengejarku di masa lalu. Sang leluhur darah mencibir. Kinfei Yang bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana hasil panenmu selama beberapa tahun terakhir. Tidak semudah itu. Untuk menaikkan hukum ke tingkat tertinggi, jumlah jiwa orang mati yang dibutuhkan tidak terbayangkan. Kedalaman tertinggi hukum kematian adalah karena aku kurang lebih telah memahaminya di masa lalu. Selain itu, aku telah melahap banyak jiwa mayat hidup. Namun, jika aku bisa melahap jiwa sembilan Raja Iblis, aku yakin aku akan mencapai terobosan besar. Leluhur darah tertawa. Hah! Kinfei Yang tercengang. Melahap jiwa sembilan Raja Iblis. Ide ini agak gila. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Kata orang gila. Kakak Feng, ayo berangkat. Serigala bermata putih membangunkan Putri Huofeng yang sedang menyendiri memahami hukum. Baiklah, Saudara Serigala. Putri Huofeng bangkit dan tersenyum manis. Saudara Serigala. Kalian semua di sini jelas-jelas ingin membuatku jijik. Sigila melotot ke arah keduanya dan meraung. Iya. Iya, memang sengaja. Apa yang bisa kamu lakukan? Serigala bermata putih tertawa. Sigila berkata dengan galak, aku akan berpisah dengan kalian. Sampai jumpa lagi? Tidak, sampai jumpa lagi. Selamat tinggal. Haha. Serigala bermata putih tertawa puas. Putri Huofeng tidak dapat menahan senyumnya. Ia menatap Daifuku dan berkata, aku harus merepotkanmu. Tidak masalah. Daifuku melambaikan tangannya dan langsung berubah kembali ke tubuh aslinya. Mereka menyingkirkan senjata soferen mereka dan melompat ke punggung Daifuku. Kicauan. Diiringi teriakan burung Phoenix, Dafu membawa beberapa dari mereka dan terbang ke arah tenggara secepat kilat. Sama seperti sebelumnya, leluhur darah membentuk formasi waktu di punggung Daifuku. Semua orang duduk di dalam formasi waktu dan bermeditasi. Leluhur darah berdiri di kepala Daifuku dan memperhatikan sekelilingnya. 3.757 Dengan leluhur darah dan puluhan senjata ilahi berdaulat, mereka tidak perlu khawatir menghadapi bahaya apapun. Tidaklah berlebihan jika dikatakan demikian. Saat ini, di dalam harta karun ilahi lonceng surga, hanya Raja Dewa Kekacauan Primal dan Sembilan Raja Iblis Agung yang mampu mengancam Kinfei Yang dan komplotannya. Adapun senjata ilahi berdaulat dari harta karun ilahi lonceng langit, tidak apa-apa jika mereka tidak keluar, tetapi jika mereka berani keluar dan menyerang mereka, itu hanya akan menjadi hadiah bagi mereka. Waktu berlalu dengan cepat. Setengah tahun berlalu. Bangun, kita sudah sampai di Black Mountain Canyon. Pada hari ini, suara leluhur darah terdengar. Kinfei Yang dan yang lainnya membuka mata mereka satu demi satu dan mengamati area di bawah. Di bawah mereka, ada hamparan gunung dan sungai yang tak terbatas, yang diselimuti oleh kehancuran, dan tampak sangat sunyi. Selain itu, ruang angkasa dipenuhi dengan aura yang mengerikan. Itu di depan. Daifuku sudah berhenti. Leluhur darah menunjuk ke depan dan berkata. Kinfei Yang dan yang lainnya berdiri dan berjalan ke sisi leluhur darah. Melihat ke tanah di depan mereka, mereka melihat ngarai besar di depan mereka. Banyak lembah dengan ukuran berbeda saling bersilangan. Dari jauh, itu tampak seperti labirin besar. Yang lebih aneh lagi adalah seluruh ngarai, baik tanah maupun bebatuan, berwarna hitam pekat. Legenda mengatakan bahwa di sini terdapat warisan hukum kegelapan yang paling utama. Warisan ini menyatu dengan Raja Iblis Kegelapan. Nama Raja Iblis Kegelapan lahir karena hal ini. Suara ilusori Demon Orb terdengar di tubuh Blut Ancestor. Mata serigala bermata putih berbinar dan bertanya, lalu, apakah ada warisan lainnya, seperti warisan hukum terkuat? Warisan hukum yang terkuat. Ilusori Demon Orb sedikit terkejut dan berkata, kalau begitu berhentilah bermimpi. Bahkan di dalam harta karun ilahi lonceng langit, benda ini sama langkanya dengan bulu burung Phoenix dan tanduk ilin. Sulit untuk melihatnya. Tapi itu bukan hal yang mustahil. Bukankah kelinci kecil memperoleh warisan hukum terkuat saat itu? Sang leluhur darah tersenyum. Tentu saja ada. Tetapi itu semua tergantung pada keberuntungan. Kata bola Iblis ilusi. Kelinci kecil memperoleh warisan hukum terkuat. Qin Feiyang dan yang lainnya terkejut. Leluhur darah menatap Qin Feiyang dan ilmuwan gila dengan kaget lalu bertanya, kalian sudah memanggilnya saudara, tapi masih belum tahu. Kaisar bulu menyebutkannya terakhir kali, tetapi kelinci kecil menyelah. Kata Qin Feiyang. Sepertinya hubungan kalian berdua belum mencapai titik di mana kalian benar-benar bisa membuka hati. Bahkan nenek moyang ini pun iri dengan keberuntungan kelinci kecil ini. Sang leluhur darah mendesah. Memang, dapat memperoleh warisan hukum tertinggi adalah suatu berkah sejati. Qin Feiyang mengangguk. Salah. Sang leluhur darah menggelengkan kepalanya. Salah. Qin Feiyang terkejut. Ya, kamu salah. Ini bukan warisan dari satu hukum utama, tetapi dua. Kata leluhur darah. Apa? Dua. Qin Feiyang dan yang lainnya saling memandang. Itu benar. Warisan mendalam terakhir dari dua hukum tertinggi. Tidakkah kau pikir keberuntungannya sangat luar biasa? Leluhur darah tidak berdaya. Sudut mulut Qin Feiyang dan yang lainnya berkedut. Ini lebih dari sekadar menantang surga, ini hanyalah pria yang beruntung. Orang gila itu tiba-tiba menolek ke arah Serigala bermata putih dan bertanya, Saat kau terjatuh ke dalam ngarai, apakah kau menemukan miniatur hukum atau warisan hukum? Apakah anda masih perlu bertanya? Jika aku melakukannya, aku pasti sudah memberikannya kepadamu. Serigala bermata putih cemberut. Orang pelit sepertimu mau memberikannya pada kami. Wajah si gila penuh dengan penghinaan saat dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sepertinya benda-benda ini sangat sulit didapat. Pedang sihir api mengamuk tiba-tiba berkata, Jika kau benar-benar memiliki kemampuan, maka pergilah dan temukan Raja Ilahi dari kekacauan primal. Sejauh yang diketahui penguasa ini, dia memiliki beberapa warisan mendalam tertinggi yang belum digabungkan. Berapa banyak? Benar-benar. Serigala bermata putih bertanya. Apakah aku perlu berbohong kepadamu mengenai hal ini? Pedang ajaib api mengamuk tersenyum meremehkan. Mata serigala bermata putih tiba-tiba berkedip. Berperilakulah seperti biasa. Putri Huofeng menarik pakaian serigala bermata putih dan berbisik. Aku tahu. Serigala bermata putih tersenyum. Orang bila itu berkata dengan rasa ingin tahu, bahkan pedang ajaib itu memiliki warisan mendalam tertinggi, maka pasti juga memiliki hukum-hukum biasa. Tentu saja, tentu saja. Selama kamu mampu merebutnya, aku jamin itu akan bermanfaat bagimu sepanjang sisa hidupmu. Kata-kata pedang sihir api mengamuk membawa godaan yang tak tertahankan. Melihat tiga orang kinfei yang sedang merenung, wajah leluhur darah penuh dengan ketidakberdayaan. Itu benar-benar seperti kata pepatah, mengetahui bahwa ada harimau di gunung, tetapi masih menuju ke gunung harimau. Jangan pikirkan itu. Bahkan sembilan raja iblis pun tidak mampu menghadapinya, apalagi raja ilahi dari kekacauan primal. Meskipun harta karun itu baik, kita harus hidup untuk menikmatinya. Dia harus menyingkirkan pikiran-pikiran yang tidak realistis itu dalam benak ketiganya, kalau tidak, cepat atau lambat sesuatu yang besar akan terjadi. Kelompok kinfei yang yang berjumlah tiga orang saling berpandangan dan tidak dapat menahan senyum masam. Itu benar. Dibandingkan dengan kekuatan raja ilahi kekacauan primal, kekuatan mereka saat ini tidak ada apa-apanya. Penentu. Mereka menghapus pikiran-pikiran itu dalam benak mereka. Apapun yang terjadi, mereka tidak dapat melakukan sesuatu yang akan menyebabkan kematian mereka. Daifuku mengamati ngarai gunung hitam dan berkata, aneh, bukankah ngarai gunung hitam ini agak terlalu damai? Jangan bilang mereka sudah pergi. Titik kumpul klan kirin ada di sini, tapi sekarang bahkan tak ada satu bayangan pun yang terlihat. Dan tidak ada kerangkanya juga. Tidak mungkin bagi mereka untuk pergi. Bahkan jika mereka pergi, mereka akan seperti orang Feng, meninggalkan satu atau dua orang di sini untuk menunggu anggota klan lainnya. Namun, saya berharap ketika mereka melihat kita, mereka tidak akan seperti kaum naga dan kaum Feng, menyerang kita tanpa mengatakan sepatah katapun. Itu sangat menyakitkan. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Menyakitkan. Daifuku terdiam. Memasuki harta karun ilahi lonceng surgawi kali ini awalnya adalah untuk berhadapan dengan Anda, dan mencari benda-benda suci hanyalah hal sekunder. Jangan terlalu optimis, persiapkan mental. Setelah leluhur darah selesai berbicara, dia membiarkan Daifuku memasuki Ngarai Gunung Hitam. Dia tidak menyembunyikan auranya. Kalau benar-benar ada orang di Ngarai itu, mereka pasti bisa langsung merasakan auranya. Namun, saat mereka mencari di seluruh Ngarai, mereka tidak melihat satupun anggota klan Kirin. Apa yang sedang terjadi? Sekelompok orang itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Orang gila itu bertanya, Pedang Dewa Bintang Surgawi, apakah kau yakin titik kumpul klan Kirin ada di sini? Tentu saja aku yakin. Bagaimana mungkin kamu bisa mengingatnya dengan salah? Suara Pedang Dewa Bintang Surgawi terdengar dengan sedikit ketidaksenangan. Dia sebenarnya meragukan kata-katanya. Tapi mengapa tidak ada seorang pun? Orang gila itu kembali melepaskan indera keilahiannya, meliputi seluruh Ngarai ke segala arah, namun dia tetap tidak menemukan jejak seorang pun. Semua anggota klan Kirin berkumpul di sini secepat ini. Itu tidak benar. Ki Yue Feng, Ki Xiong, dan seorang tua penyendiri dari klan Kirin telah tewas di tangan mereka, dan Pedang Dewa Bintang Surgawi juga telah menyerah kepada mereka. Oleh karena itu, tanpa menunggu ketiga orang ini dan Pedang Dewa Bintang Surgawi, anggota klan Kirin lainnya pasti tidak akan meninggalkan Ngarai Gunung Hitam seperti ini. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka bertiga telah mati, dan Pedang Dewa Bintang Surgawi telah takluk kepada mereka. Jika mereka tidak tahu, maka mereka pasti akan tetap menunggu. Seharusnya ada alasan lain untuk ini. Kin Fei Yang berkata, mari kita berpencar dan melihat apakah ada petunjuk. Baiklah. Semua orang mengangguk. Kin Fei Yang dan Sigila bersama, Serigala Bermata Putih dan Putri Huofeng bersama, Leluhur Darah dan Daifuku bersama. Mereka terbagi menjadi tiga tim dan terbang ke tiga arah. Saya tidak menemukan jejak pertempuran di sepanjang perjalanan. Seharusnya tidak ada bahaya. Sesaat kemudian, di barat, Kin Fei Yang dan Sigila terbang ke tepi Ngarai Gunung Hitam dan mengamati tanah di bawahnya dengan alis berkerut. Jika ada bahaya, tidak perlu bertarung. Kin Fei Yang menoleh dan melihat ke tanah di luar Ngarai. Mereka mungkin menghadapi bahaya dan melarikan diri dengan panik. Namun kekuatan klan Kirin tidak bisa diremehkan. Bahkan jika pedang dewa bintang surgawi takluk padanya, masih ada sembilan senjata dewa berdaulat. Selain itu, ada pula sekelompok barang antik tua yang tersembunyi. Dengan barisan seperti itu, bahkan jika mereka bertemu dengan senjata ilahi berdaulat dari harta karun ilahi lonceng langit, atau kerangka ungu emas, atau bahkan kerangka yang terbuat dari daging manusia, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Kecuali kalau dia salah satu dari sembilan Raja Iblis, Raja Ilahi dari kekacauan primal. Cepatlah kemari, aku menemukan sebuah kata di sini. Tiba-tiba, Serigala bermata putih berteriak. Mendengar ini, Kin Fei Yang dan Sigila buru-buru menggunakan langkah ruang waktu dan langkah hantu-hantu untuk bergegas ke timur. Karena suara Serigala bermata putih datang dari timur ngarai. Ketika Kin Fei Yang dan Sigila tiba, leluhur darah sudah pergi bersama Daifuku. Bagaimanapun, leluhur darah memiliki kedalaman tertinggi dari hukum waktu, waktu instan. Mereka berempat berada di depan sebuah gunung raksasa, menatap tebing seolah sedang mencari sesuatu. Kin Fei Yang dan Sigila terbang dan mendarat di samping mereka berempat sambil menatap ke arah tebing. Tebingnya retak, tak ada sehelai pun rumput, tetapi ada kata. Timur. Apa artinya? Orang gila itu curiga. Tulisan tangan ini sangat berantakan, sepertinya ditulis dengan terburu-buru. Putri Huofeng mengerutkan kening dan berkata sambil berpikir, tetapi di tengah jalan, dia berkata dengan terkejut, tidak, ini tulisan tangan Ki Saoyun. Tulisan tangan Ki Saoyun. Kin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Sepertinya kita pernah melihat tulisan tangannya sebelumnya. Serigala bermata putih menatap Kin Fei Yang dan bertanya. Ya. Ketika kami pergi ke rumah Teh waktu itu, dia meninggalkan sepucuk surat. Kin Fei Yang mengangguk. Setelah mengingatnya sejenak, ia membandingkan kata-kata pada surat itu dengan kata-kata di tebing di depannya. Keduanya agak mirip. Namun, sebaliknya, kata-kata di tebing bahkan lebih berantakan. Ki Saoyun meninggalkannya. Timur. Kin Fei Yang mendonga ke arah timur dan mengerutkan kening, mungkinkah mereka melarikan diri ke timur. Bagaimana kamu tahu mereka melarikan diri ke timur? Daifuku curiga. Sangat sederhana. Jika mereka pergi ke timur sendirian, mereka pasti akan meninggalkan seseorang di sini untuk berjaga. Tetapi sekarang, tidak ada seorang pun di sini. Dan tulisan tangannya sangat berantakan, jelas bahwa mereka menulisnya dengan terburu-buru. Kalau aku tidak salah, mereka pasti dalam bahaya. Hanya saja saya tidak yakin apakah mereka melarikan diri ke timur atau tidak. Jika tidak, maka kita akan membuang-buang waktu melihat ke arah ini. Kin Fei Yang mengerutkan kening. Sekalipun itu membuang-buang waktu, kita tetap harus mencarinya. Seperti yang kau katakan, kilin api, Tan Wu, dan yang lainnya pasti dalam bahaya. Wajah serigala bermata putih penuh kekhawatiran. Kin Fei Yang melambaikan tangannya, dan pedang dewa bintang surgawi muncul. Dia bertanya, bisakah kamu menghubungi senjata dewa berdaulat lainnya dari klan Kilin? Tidak. Karena kita belum membuat kontrak pikiran satu sama lain. Kata pedang dewa bintang surgawi. Mengapa? Bukankah kalian semua adalah senjata ilahi berdaulat dari klan Kilin? Apakah ada celah? Kin Fei Yang mengerutkan kening. Meskipun kita semua adalah senjata ilahi berdaulat klan Kilin, kamu juga tahu bahwa ada 10 klan utama di klan Kilin. Bukan hal yang aneh bagi klan untuk saling bertarung dan bersekongkol satu sama lain. Dan kami, senjata ilahi berdaulat, masing-masing melayani satu klan, jadi selalu ada situasi persaingan di antara kami. Penjelasan pedang dewa bintang surgawi. Mendesah. Tidak bisakah ketiga klan ini belajar dari kita? Semua orang rukun dan saling mencintai. Bukankah itu baik untuk mereka? Kin Fei Yang mendesah tak berdaya. Kami, orang-orang Feng, sedikit lebih baik. Hanya ada dua faksi. Putri Huo Feng berkata dengan perasaan bersalah. Orang gila itu berkata tanpa ampun, itu karena kalian, orang-orang Feng, hanya memiliki klan Ice Phoenix dan Fire Phoenix. Kalau tidak, kalian akan sama dengan klan Naga dan Kilin. Putri Huo Feng tersenyum canggung. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan mereka. Kehidupan dan kematian Kilin Api dan Tan Wu tidak dapat diabaikan. Kin Fei Yang mengepalkan tangannya, menata Pedang Dewa Bintang Surgawi, dan berkata, kecepatan kami terlalu lambat. Sekarang kami hanya bisa merepotkanmu untuk menuntun kami melacak mereka. Itu masalah kecil. Setelah berkata demikian, Pedang Dewa Bintang Surgawi menyapu Kin Fei Yang dan yang lainnya, berubah menjadi aliran cahaya, dan melesat ke arah timur bagai kilat. Serigala bermata putih tiba-tiba berkata, Kin Zi kecil, tidak bisakah kamu dan Kilin Api saling merasakan? Cobalah sekarang dan lihat apakah Anda dapat merasakan lokasinya. Tidak. Hubungan semacam ini hanya dapat terjalin di antara kita dalam jarak dekat. Kin Fei Yang menggelengkan kepalanya, tetapi dia juga menutup matanya dan mencoba. Hasilnya adalah itu benar-benar tidak berhasil. 3.758 Setelah tiga hari penuh melacak, mereka tidak menemukan jejak pertempuran apapun di sepanjang jalan. Hal ini membuat Kin Fei Yang dan yang lainnya sangat bingung. Krisis semacam apa yang dihadapi klan Kirin? Jika ada jejak pertempuran, itu masuk akal. Mereka pasti telah menghadapi musuh yang kuat, tetapi situasi saat ini agak sulit untuk dipahami. Tunggu. Tiba-tiba, leluhur sedarah berbicara. Apa itu? Pedang Dewa Bintang Surgawi berhenti dan bertanya dengan curiga. Sepanjang perjalanan, leluhur darah telah menggunakan indera keilahiannya untuk mencari di tanah di bawah. Pada saat ini, ia mendarat di depan sebuah gunung raksasa tak jauh dari sana. Di dinding batu itu, ada dua kata, Tenggara. Tenggara. Kin Feiyang dan yang lainnya juga berjalan mendekat. Ketika mereka melihat dua kata ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Itu masih kata-kata yang ditinggalkan oleh Ki Saoyun. Dan itu cukup berantakan. Sepertinya mereka telah mengubah arah. Orang gila itu mengangkat kepalanya dan memandang ke arah Tenggara, alisnya berkerut erat. Tidak ada yang perlu direnungkan. Teruskan pelacakan. Kata Kin Feiyang. Bahkan jika dia merenungkannya sekarang, dia tidak akan bisa menemukan apapun, jadi tidak perlu membuang-buang waktu di sini. Astaga. Pedang Dewa Bintang Surgawi memimpin sekelompok orang dan berbalik ke arah Tenggara. Setelah beberapa hari pelacakan, mereka menemukan dua kata pada sepotong kerikil. Selatan. Bagaimana situasinya? Semakin mereka melihat, semakin bingung jadinya mereka. Tiba-tiba. Kin Feiyang menatap leluhur darah dan bertanya, pintu keluar harta karun ilahi lonceng Surgawi tampaknya berada di barat. Itu benar. Pegunungan Wan Feng di barat. Leluhur sedarah mengangguk. Barat. Kin Feiyang mengangkat kepalanya dan melihat ke arah barat. Tak lama kemudian, dia menoleh dan melihat ke arah selatan dengan tatapan penuh pertimbangan di matanya. Tidak seorang pun mengganggunya. Sesaat berlalu. Mata Kin Feiyang berbinar saat dia menatap Pedang Dewa Bintang Surgawi dan bertanya, Klan Kirin juga pasti tahu lokasi pintu keluarnya, kan? Ya. Pedang Dewa Bintang Surgawi menjawab. Awalnya, rute pelarian mereka adalah ke arah timur, yang kebetulan berlawanan arah dengan pintu keluar. Secara logika, jika mereka benar-benar ingin melarikan diri, mereka harus melarikan diri ke arah barat. Kin Feiyang berpikir. Itu benar. Pintu keluarnya ada di barat. Siapapun orangnya, mereka pasti akan memilih untuk melarikan diri ke arah barat. Bagaimanapun, masih ada secerca harapan untuk mencapai pintu keluar. Tetapi jika kamu lari ke arah sebaliknya, bahkan jika kamu bisa lolos dengan selamat, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Si gila mengangguk. Jadi maksudmu mereka mungkin pergi ke arah barat? Putri Huofeng bertanya. Ya. Kin Feiyang melihat ke barat lagi. Tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk berlari ke arah yang berlawanan dengan pintu keluar. Tetapi mengapa kita harus berputar-putar? Tidak bisakah kita melarikan diri ke barat saja? Serigala bermata putih merasa curiga. Itulah sebabnya aku bilang kau tidak menggunakan otakmu. Mereka berlarian demi keselamatan mereka sendiri, bukan demi bertamashah. Ketika dia berlari menyelamatkan diri pada awalnya, dia pasti berpikir untuk melarikan diri terlebih dahulu. Aku akan memikirkan langkah selanjutnya setelah kita melarikan diri. Kemungkinan besar bahaya yang mereka hadapi saat itu ada di barat. Itulah sebabnya mereka melarikan diri ke timur. Setelah mereka terbebas dari bahaya untuk sementara, mereka mengubah rute. Kata Kin Feiyang. Kakak Feng, benarkah begitu? Serigala bermata putih memandang Putri Huofeng. Bagaimana saya tahu? Putri Huofeng tersenyum getir. Hal-hal yang belum dikonfirmasi hanyalah tebakan. Saya percaya pada penilaian Kin Feiyang. Karena rute mereka telah berubah, dan berubah secara berurutan. Kalian semua tahu urutan arahannya. Pertama, utara, lalu timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Rute pelarian mereka awalnya ke arah timur, diikuti tenggara, dan sekarang ke arah selatan. Jadi jika rute pelarian mereka berubah ke barat daya lagi, mereka pasti akan mengambil jalan memutar yang jauh dan melarikan diri ke barat. Kata leluhur darah. Daifuku bertanya, kalau begitu, kita tidak perlu terus mengejar mereka seperti ini, kan? Haruskah kita bergegas ke pintu keluar Skybell Divine Treasury? Tidak. Bagaimana jika mereka terjebak di sepanjang jalan? Atau mungkin mereka mengalami kecelakaan di sepanjang jalan? Lagipula, harta karun ilahi lonceng langit sangat besar. Bahkan jika mereka berada di arah yang sama, jaraknya akan sangat jauh. Jadi cara terbaik adalah mengikuti jejak yang mereka tinggalkan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, pedang dewa bintang surgawi membawa sekelompok orang dan berbalik ke arah selatan. Beberapa hari kemudian, suhu pun berangsur-angsur turun. Sebuah gletser memasuki garis pandang mereka. Gletser. Melihat gletser di depan mereka, Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Mengapa gletser muncul? Saya belum pernah ke sini sebelumnya. Sang leluhur darah menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tahu di mana ini? Qin Fei Yang menanyakan pedang ajaib api mengamuk. Aku tidak tahu. Pedang ajaib api mengamuk menjawab dengan acuh tak acuh. Kamu masih belum tahu. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Aku bukan penguasa perbendaharaan ilahi lonceng langit. Bagaimana aku bisa tahu setiap tempat? Kita bicarakan nanti saja. Medan dan ilusi perbendaharaan ilahi lonceng langit akan berubah karena kemunculan orang tertentu atau lahirnya hukum tertentu. Contohnya, tempat di mana kamu bertemu dengan ratu api. Awalnya tempat itu sangat biasa, tetapi karena ratu api berkultivasi secara menyendiri di sana, tempat itu berubah menjadi gunung berapi. Penjelasan mengenai pedang ajaib Raging Flames. Qin Fei Yang menganggup menyadari hal itu. Hmm. Tiba-tiba. Si gila, yang sedang mengamati gletser, tampaknya telah menemukan sesuatu. Pupil matanya sedikit mengecil, lalu dia melangkah maju dan memasuki gletser. Qin Fei Yang dan yang lainnya tertegun dan buru-buru mengikuti. Saat mereka memasuki gletser, arus dingin yang menusup tulang segera menyelimuti mereka. Beberapa nafas kemudian. Si gila berhenti di atas puncak raksasa dan mengamati gletser di bawahnya. Ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Qin Fei Yang dan yang lainnya melihat ke bawah dan pupil mereka mengecil. Mereka melihat ada banyak anggota tubuh yang patah di gletser di bawah. Darah segar terlihat di mana-mana. Darah segar dan anggota tubuh yang terputus semuanya telah membeku di bawah lapisan es. Dan mereka bukan mayat manusia. Dilihat dari penampakannya, mereka adalah kilin. Iya, itu pasti mayat para kilin. Leluhur darah mengangkat tangannya dan gumpalan kekuatan suci jatuh dan menghancurkan es. Saat es hancur dan anggota tubuh yang patah serta darah terlihat, aura kilin segera melonjak keluar. Itu memang aura kilin. Mata si orang gila menjadi gelap. Dapat dilihat bahwa suku kilin memang sedang diburu. Melanjutkan. Qin Fei Yang menjadi semakin khawatir. Mayat kilin bukanlah pertanda baik. Pedang ajaib bintang surgawi menuntun sekelompok orang dan terbang ke kedalaman gletser. Sepanjang jalan, ada mayat-mayat kilin. Dan lebih-lebih lagi. Perlahan-lahan. Mereka juga menemukan banyak kerangka berwarna ungu emas, kerangka emas, dan kerangka berwarna darah. Mungkinkah mereka diburu oleh kerangka? Tapi itu tidak masuk akal. Suku kilin memiliki begitu banyak barang antik tua dan senjata ilahi berdaulat. Bahkan kerangka ungu emas tidak dapat mengancam mereka. Karena kerangka ungu emas itu hanya sebanding dengan kekuatan super umat manusia, dan kekuatan mereka sebanding dengan para leluhur berbagai ras. Segera. Ketika mereka mencapai bagian tengah gletser, wajah mereka tampak cekung lagi. Di bawah gletser, ada seorang lelaki tua yang terkurung dalam es. Ada lubang berdarah di antara kedua alisnya dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Qin Fei Yang dan yang lainnya memiliki kesan tertentu tentang lelaki tua ini. Dia adalah seorang tua penyendiri dari klan kilin. Itulah pertama kalinya mereka melihat mayat utuh. Sekelompok orang mendarat di depan lelaki tua itu. Putri Huofeng menggunakan hukum api untuk mencairkan es di tubuhnya, dan lelaki tua itu langsung jatuh ke tanah. Qin Fei Yang melepaskan indera keilahiannya untuk memeriksa dan mendapati bahwa dia telah lama meninggal. Bagaimana dia meninggal? Si orang gila bertanya. Jiwanya hancur. Qin Fei Yang menatap lubang berdarah di antara alis lelaki tua itu dan berkata dengan suara yang dalam. Aku tidak menyangka setelah melacak sekian lama, yang kulihat hanya mayat. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang menarik kembali indera ketuhanannya dan melihat ke depan, Aku sama sekali tidak peduli dengan orang-orang ini. Aku hanya khawatir dengan kilin api, Tan Wu, dan anjing Dewan Raka. Si gila dan serigala bermata putih mendengar ini dan wajah mereka juga dipenuhi kekhawatiran. Jika barang antik tua yang tersembunyi ini saja sayangnya telah kehilangan nyawa, maka bukankah kilin api, Tan Wu, dan anjing Dewan Raka akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Siapa yang mengejar mereka? Sembilan Raja Iblis. Daifuku terkejut. Saya kira tidak demikian. Jika itu adalah sembilan Raja Iblis, maka mereka tidak akan bisa melarikan diri selama ini. Sang leluhur darah menggelengkan kepalanya. Itu masuk akal. Daifuku mengangguk. Dengan kekuatan sembilan Raja Iblis, terlalu mudah untuk membunuh orang-orang klan kilin. Bahkan bisa dikatakan itu adalah pembantaian. Tidak peduli siapapun orangnya, jika terjadi sesuatu pada kilin api dan Tan Wu, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Si gila mendengus dingin. Terus lacak. Mata Kinfei yang berkedip dengan cahaya dingin saat dia menatap pedang dewa bintang surgawi. Berikutnya. Mereka menemukan beberapa mayat lagi di Gletser, yang semuanya adalah anggota klan kilin. Orang bisa membayangkan. Terjadi pertempuran sengit di sini. Saat mereka hendak meninggalkan Gletser, Kinfei yang dan yang lainnya menemukan mayat lain. Mayat ini terkoyak dan tampak relatif utuh. Tetapi, wajah orang ini sangat tidak dikenal. Dia adalah seorang pria parubaya. Tingginya lebih dari 2 meter dan sangat kuat. Kinfei yang dan yang lainnya mendarat di samping mayat itu, alis mereka saling bertautan erat. Mereka memang belum pernah melihatnya sebelumnya. Dan dia bukan kilin, tapi manusia sungguhan. Daifuku menatap curiga ke arah Kinfei yang, leluhur darah, dan si gila lalu bertanya, apakah kalian mengenalnya? Hanya sedikit manusia yang memasuki harta karun ilahi lonceng langit kali ini. Selain Kinfei yang, leluhur darah, si gila, dan Li Feng, tampaknya hanya ada Yun Xiang dan Asura bertopeng. Saya tidak mengenalnya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Dia telah melihat semua orang yang memasuki harta karun ilahi lonceng langit. Adapun Asura bertopeng, meskipun dia belum pernah melihat wujud aslinya, tubuh mayat ini jelas tidak cocok dengan Asura bertopeng. Jadi, jika dia bukan dari alam awan langit, maka mungkinkah? Tiba-tiba, tatapan Daifuku bergetar. Kinfei yang berkata dengan suara yang dalam, sepertinya tidak ada kesalahan. Orang ini seharusnya adalah kerangka yang memadatkan daging dan darah. Serigala bermata putih berkata, mayatnya ada di sini. Orang yang mengejar klan Kilin pastilah dia. Tidak mungkin hanya dia. Dia seharusnya salah satu dari mereka. Dia mungkin terbunuh oleh seorang leluhur tua penyendiri dari klan Kilin atau senjata ilahi berdaulat. Tampaknya meskipun bukan Raja Dewa Kekacauan Primal dan Sembilan Raja Iblis, krisis yang dihadapi klan Kilin kali ini tidaklah optimis. Kinfei yang berspekulasi. Ngomong-ngomong, kami ceroboh. Raja Ilahi Kekacauan Primal dan Sepuluh Raja Iblis bukanlah satu-satunya kerangka yang memadatkan daging dan darah dari harta karun ilahi lonceng langit. Lagi pula, mereka bukan satu-satunya kerangka yang menguasai misteri terdalam. Leluhur Darah Mendesah. 3.759 Mereka selalu mengaitkan masalah ini dengan Sembilan Raja Iblis dan sama sekali mengabaikan kerangka lain di harta karun ilahi lonceng langit. Nyatanya. Selain Raja Ilahi Kekacauan Primal dan Sembilan Raja Iblis, masih banyak makhluk mengerikan yang tersembunyi di dalam harta karun ilahi lonceng langit. Pedang ajaib api mengamuk, selain Raja Ilahi Kekacauan Primal dan Sepuluh Raja Iblis, apakah ada mayat hidup lain yang telah menguasai misteri utama dari hukum terkuat? Kinfei yang bertanya. Tentu saja. Dan jumlahnya cukup banyak, hanya saja biasanya sulit untuk melihatnya. Meskipun kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan Raja Ilahi dari Kekacauan Primal dan Sepuluh Raja Iblis, masing-masing dari mereka memiliki senjata ilahi berdaulat mereka sendiri. Mereka juga merupakan lawan yang sangat sulit bagimu. Kata pedang ajaib api yang mengamuk. Kinfei yang dan yang lainnya saling berpandangan ketika mendengar ini, dan mata mereka menjadi gelap. Tampaknya mereka benar-benar meremehkan bahaya harta karun ilahi lonceng langit. Dilihat dari situasi saat ini, memang tidak ada hubungannya dengan Raja Ilahi dari Kekacauan Primal dan Sembilan Raja Iblis. Itu adalah mayat hidup lain yang mengejar klan Kirin. Dan di antara para mayat hidup ini, ada beberapa yang telah menguasai misteri utama dari hukum yang terkuat. Seharusnya ada lebih dari satu. Sebab jika hanya ada satu atau dua orang saja, mereka tidak akan mampu mengancam klan Kirin. Mungkin klan Kirin yang memprovokasi mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu kejam. Pedang ajaib api mengamuk mencibir. Apa maksudmu? Qin Fei yang curiga. Mayat hidup yang telah menguasai misteri utama hukum terkuat biasanya bersembunyi di suatu tempat dan berkultivasi dalam pengasingan. Mereka jarang bergerak di luar. Bahkan jika seseorang menerobos wilayah mereka, sebagian besar dari mereka akan memilih untuk mengabaikannya. Bagaimanapun, dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka enggan menyerang yang lemah. Jadi, kalau Anda tidak memprovokasi mereka, mereka tidak akan mengejar orang seperti ini. Pedang ajaib raging flamster kekeh sambil merasakan saden frude. Tapi Anda tidak bisa menyalahkan kami. Tujuan kami datang ke harta karun ilahi lonceng langit adalah untuk menemukan benda-benda suci dan keberuntungan. Jika Anda benar-benar ingin menyalahkan seseorang, Anda harus menyalahkan orang yang membuka harta karun ilahi lonceng langit. Jika dia tidak membuka harta karun ilahi lonceng langit, apakah kita akan masuk? Leluhur darah mendengus dingin. Ada banyak kata, banyak diantaranya memiliki alasannya sendiri. Singkatnya, yang kuat dihormati. Tetapi kekuatanmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta karun ilahi lonceng surga. Pedang ajaib yang membara tidak mau repot-repot menyembunyikan ejekannya. Itu hanya untuk saat ini. Tidak pasti siapa yang akan lebih kuat di masa depan. Sang leluhur darah mengepalkan tangannya. Kalau saja waktu itu dia tidak dijebak oleh Raja Naga dan dua orang lainnya, sekarang dia pasti jauh lebih kuat. Kalau begitu saya akan menunggu dan melihat. Pedang ajaib Inferno terkekeh. Pergi. Leluhur darah memandang Pedang Dewa Bintang Surgawi. Suara mendesing. Pedang Dewa Bintang Surgawi membawa beberapa orang keluar dari gletser seperti kilat dan memasuki dataran luar. Di luar gletser terdapat dataran yang luas. Datarannya juga dipenuhi kehancuran, dan jejak pertempuran terlihat jelas. Terlebih lagi, banyak bercak darah terlihat di tanah. Meskipun noda darah belum mengering, gejolak pertempuran telah lama menghilang. Jelas bahwa pertempuran di sini telah berlangsung sangat lama. Ada pun darah. Dengan kultivasi mereka saat ini, darah mereka tidak akan mengering tanpa ilusi khusus. Dua hari kemudian. Mereka mengikuti jejak pertempuran dan akhirnya melintasi seluruh dataran. Ketika mereka tiba di tepi dataran, mereka melihat dua kata. Dan kedua kata ini tertulis di dataran di bawah, yang dibentuk oleh bekas pedang. Kalau tidak diperhatikan dengan teliti, akan mengira itu adalah retakan sisa pertempuran. Setelah sekelompok orang mengamati dengan saksama, mereka menemukan bahwa itu adalah kata, Barat Daya. Seperti yang kami duga, mereka melarikan diri ke Barat Daya. Maka tujuan mereka pastilah pintu keluar harta karun ilahi lonceng surga di Barat. Kelompok itu terus melacak. Setelah meninggalkan dataran itu, mereka tidak menemui jejak pertempuran lagi. Mereka seharusnya sudah terbebas dari bahaya untuk sementara. Berapa banyak orang yang tersisa di klan Kilin? Meskipun klan Kilin hanya memiliki total 20 orang, mayat-mayat yang hancur di Gletser terlalu berantakan, dan mustahil untuk mengetahui jumlah pastinya. Pada saat ini, Barat, di langit di atas gunung, pedang panjang berwarna merah menyala membawa dua orang dan dua binatang, melarikan diri dengan panik. Pedang panjang ini bagaikan api, dan tampaknya ada Kilin Api yang berputar di sekitarnya. Ini adalah senjata ilahi berdaulat milik Patriar Klan Kilin Api, Kizi, Pedang Ilahi Kilin. Dua orang dan dua binatang itu adalah Kisaoyun, Tanwu, Fire Kilin, dan Hell God Hound. Pada saat ini, mereka berempat berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan dengan kehilangan lengan dan kaki. Bahkan pedang ilahi Kilin pun penuh dengan retakan. Wajah mereka sangat muram. Dan tepat di belakang mereka, ada juga senjata ilahi berdaulat. Itu adalah kapak perang hitam dengan ukiran harimau hitam di atasnya, bila kapak itu berkedip dengan cahaya dingin yang mengejutkan. Pada saat ini, kapak perang hitam ini memimpin lebih dari selusin orang dan sekelompok kerangka, dengan gila mengejar Kisaoyun dan yang lainnya. Ada pria dan wanita, tua dan muda di antara belasan orang itu, dan masing-masing dari mereka memancarkan aura yang menakutkan. Hal ini terutama berlaku bagi tiga pria dan dua wanita yang memimpin. Kekuatan hukum yang menyelimuti mereka semua adalah hukum tertinggi, dan dalam hal kekuatan, semuanya telah mencapai tingkat kedalaman tertinggi. Adapun kerangkanya, jumlahnya paling sedikit dua hingga tiga ratus. Di antara mereka, sebagian besar adalah kerangka berwarna darah dan emas, dan sejumlah kecil dari mereka adalah kerangka berwarna ungu emas. Tidak ada pengecualian. Entah itu belasan orang atau kerangka, mereka menatap Kisaoyun dan yang lainnya yang melarikan diri di depan mereka dengan kilatan ganas di mata mereka. Sudah setengah tahun, dan kau masih mengejar kami. Apa kau sudah selesai? Anjing neraka itu menoleh ke arah selusin orang dan kerangka di belakang mereka dan tak dapat menahan diri untuk tidak meraung marah. Tan Wu berkata dengan suara berat, sepertinya mereka tidak akan menyerah sampai mereka membunuh kita kali ini. Kami tidak akan bertarung lagi. Para leluhur dan tetua mempertaruhkan nyawa mereka untuk memperjuangkan jalan keluar bagi kita. Kita tidak bisa membiarkan pengorbanan lebih banyak lagi, kata Kisaoyun. Kisaoyun bergumam, matanya dipenuhi kesedihan. Bukan saja para leluhur dan tetua tewas dalam pertempuran, bahkan senjata ilahi berdaulat pun rusak parah. Ambil contoh pedang ilahi Kilin, pedang itu sama sekali tidak dapat menunjukkan kekuatan puncaknya. Bahaya harta karun ilahi lonceng langit jauh melampaui imajinasi mereka. Lalu kemanakah kita harus lari? Anjing neraka itu meraung. Apa lagi yang bisa kita lakukan selain berlari? Sekarang, kita hanya bisa berharap untuk bertemu dengan klan naga dan klan Feng. Pada saat itu, kita mungkin memiliki secerca harapan jika kita bergabung dengan mereka. Kisaoyun menggelengkan kepalanya. Bertemu mereka. Huff, baguslah kalau kita tidak memukul mereka saat mereka terjatuh. Di sisi lain, aku berharap dapat bertemu Kinfei Yang dan Serigala Bermata Putih. Kinfei Yang dan Serigala Bermata Putih jauh lebih dapat diandalkan daripada orang Feng dan naga. Anjing neraka itu mencibir. Benar. Kisaoyun tercengang sejenak sebelum mengangguk sambil tersenyum. Apapun yang terjadi, kita semua harus bertahan hidup. Kilin api melirik selusin orang dan kerangka di belakang mereka dan berkata dengan suara yang dalam. Itu benar. Tak seorang pun dari kami meninggalkan jiwa kami di luar untuk melindungi diri sendiri. Jika kami mati di sini, semuanya akan berakhir. Ki Saoyun mengangguk. Kalau kata-kata itu didengar orang lain, pasti mereka kaget sekali. Mereka sebenarnya tidak meninggalkan jiwa mereka di Tanah Suci Kilin. Ini adalah tindakan mempertaruhkan segalanya pada satu lemparan. Jika mereka mati, semuanya akan berakhir. 3760 Beberapa hari kemudian, seorang lelaki tua dengan jubah biasa berdiri di atas sebidang tanah yang hancur. Matanya dipenuhi kesedihan, kemarahan, dan kekhawatiran. Orang tua ini adalah orang tua berjanggut putih. Di bawahnya adalah medan perang. Daging dan darah kilin mewarnai tanah menjadi merah. Ada kilin api, kilin kayu, kilin tinta. Ada juga banyak rangka. Apa yang sebenarnya terjadi? Korbannya sangat banyak. Saoyun, tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Kalau tidak, bagaimana aku akan menjelaskannya kepada ayahmu saat aku kembali? Orang tua berjanggut putih itu berbisik dan hendak bergegas menuju ke barat. Tapi pada saat ini, lelaki tua berjanggut putih itu tampaknya merasakan sesuatu. Ia menoleh ke belakang dan segera menukik turun, bersembunyi di sebuah gunung tak jauh dari sana. Suara mendesing. Beberapa saat kemudian, sekelompok orang menyerbu bagaikan kilat. Itu adalah dewa pedang surgawi, Qin Fei Yang, dan yang lainnya. Medan perang yang lain. Dan mayat para kilin. Ketika mereka tiba di atas medan perang dan melihat tanah berlumuran darah di bawah, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Saya khawatir kilin hampir semuanya mati. Putri Huofeng menghela nafas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya. Dia menghibur mereka, sebenarnya, kalian tidak perlu begitu gugup. Kilin api dan Tan Wu pasti akan meninggalkan jiwa mereka di tanah suci kilin. Itu benar. Serigala bermata putih menepuk kepalanya dan menatap Qin Fei Yang dan orang gila itu. Mereka akan meninggalkan jiwa mereka di tanah suci kilin. Apa yang kita khawatirkan? Kamu salah. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Salah. Serigala bermata putih tercengang. Kamu sudah lama mengenal Tan Wu dan yang lainnya. Apakah kamu tidak tahu kepribadian mereka? Mereka sama seperti kita. Kemana pun mereka pergi, mereka tidak akan meninggalkan jiwa mereka terlebih dahulu untuk menyelamatkan hidup mereka. Kata Qin Fei Yang. Ini ekspresi Serigala bermata putih menegang. Dengan mentalitas yang tidak terduga, dia berkata, hari ini berbeda. Mereka sekarang berada di tanah suci kilin. Kilin lainnya telah meninggalkan jiwa mereka di tanah suci kilin, jadi mereka tidak terkecuali. Kepribadian seseorang adalah bawaan. Kepribadian itu tidak akan berubah dimanapun ia berada. Aku tidak tahu tentang yang lain, tapi aku yakin bahwa kilin api dan Tan Wu pasti tidak meninggalkan jiwa suci mereka di luar. Itulah sebabnya aku begitu khawatir. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Mendesah. Serigala bermata putih mendesah. Jika demikian halnya, maka situasinya tidak baik. Orang gila itu tiba-tiba menunjuk ke tanah di depannya dan berseru, lihat, ada kata lain di tanah. Qin Fei Yang dan yang lainnya menatapnya dengan saksama. Itu adalah karakter, si, yang juga dibentuk oleh bekas pedang. Itu benar. Mereka sedang menuju pintu keluar harta karun ilahi lonceng langit. Kata Serigala bermata putih. Cepatlah dan kejar mereka. Mungkin kita akan segera menemukan mereka. Orang gila mendesak. Tiba-tiba, terdengar suara yang tak asing, teman-teman, mohon tunggu sebentar. Hem. Qin Fei Yang dan yang lainnya sedikit terkejut. Bukankah itu suara lelaki tua berjanggut putih? Mereka tergesa-gesa menoleh ke arah sumber suara itu dan melihat lelaki tua berjanggut putih itu dengan ragu-ragu terbang keluar dari pegunungan ke arah mereka. Benarkah itu dia? Orang gila itu tertegun sejenak sebelum dia buru-buru menghampiri dan bertanya, di mana kilin api dan tanwu. Qin Fei Yang dan yang lainnya bergegas pergi juga. Saya pun tidak tahu. Pria tua berjanggut putih itu menggelengkan kepalanya. Bukankah kamu bersama mereka? Mengapa kamu tidak tahu? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Lelaki tua berjanggut putih itu melirik mereka dan mendesah. Aku tidak bersama mereka. Saat aku tiba di lembah gunung hitam, mereka sudah pergi. Aku mengikuti jejak yang ditinggalkan Saoyun sampai ke sini. Jadi begitu. Semua orang menganggup tanda mengerti. Tetapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Mereka seharusnya mengikuti tanda-tanda di sini, kan? Pria tua berjanggut putih itu bertanya. Ya, aku juga tidak menyangka akan bertemu denganmu. Qin Fei Yang tersenyum. Orang tua berjanggut putih itu berkata, apakah ini untuk kilin suci, tanwu, dan anjing neraka? Tentu saja. Qin Fei Yang mengangguk. Lelaki tua berjanggut putih itu memohon, kalau begitu, bawalah aku. Aku terlalu lambat. Tentu. Qin Fei Yang mengangguk. Dia menatap pedang Dewa Bintang dan berkata, ayo pergi. Suara mendesing. Pedang Dewa Bintang menyapu beberapa dari mereka dan terbang ke arah barat bagaikan kilat. Pria tua berjanggut putih itu melirik pedang Dewa Bintang. Sebenarnya, dia tahu apa yang terjadi tanpa bertanya. Pedang itu pasti telah ditundukkan oleh Qin Fei Yang. Namun, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin memastikannya dengan Qin Fei Yang secara pribadi. Dia bertanya, teman muda, Pedang Dewa Bintang. Saat itu, aku tidak sengaja bertemu dengan Qi Yue Feng, Qi Xiong, dan seorang antik tua dari ras kilinmu, jadi aku membunuh mereka dan menaklukkan Pedang Dewa Bintang. Demikian pula, saya juga menyadari aliansi antara ketiga ras. Tapi, kamu tidak perlu merasa canggung karena ini. Aku punya kesan yang baik tentangmu. Lagi pula, kamu bukan kilin. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Pria tua berjanggut putih itu tampak malu. Dia melirik putri Huo Feng dan bertanya, apa hubunganmu dengan orang-orang Feng sekarang? Suku Feng dan suku naga semuanya telah mati. Kata Qin Fei Yang. Mereka semua mati. Orang tua berjanggut putih itu terkejut. Itu benar. Satu-satunya naga yang tersisa adalah Longchen. Yang tersisa dari keluarga Feng hanyalah putri Huo Feng dan Daifuku. Kata Qin Fei Yang. Kau melakukan semua ini. Orang tua berjanggut putih itu bingung. Lebih kurang. Qin Fei Yang mengangguk. Pupil mata lelaki tua berjanggut putih itu mengerut, lalu dia bertanya, lalu apa tujuanmu datang ke Black Mountain Canyon untuk mencari kami? Bukankah kamu sudah punya jawabannya di hatimu? Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Hati lelaki tua berjanggut putih itu bergetar. Seperti yang diduga, mereka juga ada di sini untuk menyingkirkan ras kilin mereka. Tetapi sekarang tampaknya saya tidak perlu melakukan apapun. Qin Fei Yang tertawa. Mendesah. Pria tua berjanggut putih itu menghela nafas. Siapa yang mengira bahwa setelah bersekongkol sekian lama, ketiga ras itu akhirnya akan berakhir dengan Qin Fei Yang yang menghancurkan rencana mereka tanpa menimbulkan sedikitpun riak. Apapun yang terjadi, aku tetap berharap kau bisa menunjukkan belas kasihan kepada Saoyun. Saoyun tidak punya niat jahat padamu, kata Qin Yun. Pria tua berjanggut putih itu menatap kelompok Qin Fei Yang dengan tatapan memohon. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Aku tidak akan menyentuhnya. Lagi pula, aku masih merindukan teh dewa naga kuno miliknya. Terima kasih. Saya punya kabar buruk lagi. Anda perlu siap secara mental. Orang tua berjanggut putih itu tersenyum dan berkata dengan suara yang dalam. Apa kabar buruknya? Qin Fei Yang bertanya dengan ragu. Apa yang lebih buruk daripada ketiga ras bekerja sama untuk membunuh mereka? Orang tua berjanggut putih itu berkata, Saoyun, Kilin Api, Tan Wu, dan anjing neraka tidak meninggalkan jiwa mereka di tanah suci Kilin. Apa? Ekspresi serigala bermata putih berubah. Apakah benar-benar seperti yang diharapkan Qin Si kecil? Saya tidak berani bercanda tentang hal ini, kata lelaki tua berjanggut putih itu. Sebelum memasuki perbendaharaan ilahi lonceng langit, baik Izzy maupun Master Kilin telah meminta mereka untuk meninggalkan jiwa mereka guna melindungi diri mereka sendiri. Tetapi tidak seorang pun mendengarkan, kata lelaki tua berjanggut putih itu. Pria tua berjanggut putih itu mendesah. Leluhur berdarah cruel terkekeh, benar-benar beberapa junior yang berani yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Namun, leluhurmu mengagumi keberanian mereka. Oh! Orang tua berjanggut putih itu menatap leluhur darah. Setelah mengamati lebih dekat, pupil matanya mengecil saat dia berteriak kaget, kamu tampaknya. Kamu kenal saya. Sang leluhur darah menatap lelaki tua berjanggut putih itu dengan heran. Kau memang pelupa, kata lelaki tua berjanggut putih itu. Dulu, saat kau menyerang tanah suci Kilin, aku hampir mati di tanganmu. Tapi itu tidak mengejutkan. Dulu, aku hanyalah orang biasa. Bahkan saat aku berdiri di tengah keramaian, kau bahkan tidak akan melirikku sedikitpun. Pria tua berjanggut putih itu menggelengkan kepalanya. Oh! Sang leluhur darah mengamati lelaki tua berjanggut putih itu dengan curiga. Apakah kau masih ingat Kilin diok putih yang mengusirmu keluar dari tanah suci Kilin? Tanya lelaki tua berjanggut putih itu. Kilin diok putih. Leluhur darah itu sedikit terkejut. Ia mencoba mengingat sejenak sebelum ekspresi kesadaran muncul di wajahnya. Jadi, itu kau? Iya. Pria tua berjanggut putih itu mengangguk. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Leluhur darah terkejut. Lelaki tua berjanggut putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Dulu, saat kau melihatku berteriak padamu, kau menyerangku karena marah dan hampir mati. Pada akhirnya, Master Kilin menyelamatkanku. Itulah yang kamu minta. Tetapi aku punya sedikit kesan tentangmu. Karena kamu adalah Kilin diok putih. Kilin diok putih cukup langka di dunia ini. Kata leluhur darah. Lelaki tua berjanggut putih itu tersenyum getir. Ia tidak tahu apakah ia harus merasa terhormat dikenang oleh orang penting seperti leluhur darah. Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak dapat menahan rasa terkejut ketika mendengar percakapan ini. Mereka tidak menyangka leluhur darah memiliki hubungan seperti itu dengan lelaki tua berjanggut putih itu. Leluhur darah berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya Qin Fei Yang menghormatimu. Lupakan masa lalu, tapi aku menyarankanmu untuk meninggalkan Klan Kilin sesegera mungkin. Orang tua berjanggut putih itu terkejut. Kau seharusnya tahu apa yang dilakukan oleh Guru Kilin kepadaku, Kaisar Manusia, dan Kaisar Bulu saat itu. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Mata leluhur darah bersinar dengan niat membunuh. Lelaki tua berjanggut putih itu merenung sejenak dan mengangguk. Aku mengerti, tetapi aku tidak akan meninggalkan Klan Kilin. Adapun apa yang akan terjadi pada akhirnya, itu akan tergantung pada takdir. Kamu cukup setia pada Klan Kilin. Sang leluhur darah mencibir. Lelaki tua berjanggut putih itu tertawa serak dan berkata, bukan kepada Klan Kilin, tetapi kepada Guru Kilin. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan kebaikannya? Terserah kamu. Leluhur darah melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Belum lagi saat itu, bahkan hingga kini, lelaki tua berjanggut putih itu hanya bagai semut di matanya, tak layak disebut. Jika bukan karena Qin Fei Yang menghormati lelaki tua berjanggut putih itu, dia tidak akan repot-repot membuang buang napasnya. Pria tua berjanggut putih itu tersenyum dan melirik Putri Huofeng. Hem. Tiba-tiba. Dia mendapati Putri Huofeng dan Serigala Bermata Putih sedang berpegangan tangan dan tampak sangat dekat. Tunggu. Siapa orang ini? Dia juga tidak melihat wujud manusia Serigala Bermata Putih. Selain itu, tanda di antara kedua alis Serigala Bermata Putih juga disembunyikan. Namun, Aura Serigala Bermata Putih tidak banyak berubah, yang membuat lelaki tua berjanggut putih itu merasa sedikit familiar. Apa yang sedang kamu lihat? Kamu sudah sangat tua. Apakah kamu belum pernah melihat orang lain jatuh cinta? Serigala Bermata Putih menatapnya. Maaf. Lelaki tua berjanggut putih itu tersenyum meminta maaf lalu kembali tersadar. Ia menatap ke depan, tetapi kecurigaan di matanya tidak hilang. Tunggu. Ini adalah Aura Raja Serigala Bermata Putih. Bagaimana mungkin itu dia? Dia sebenarnya bersama Putri dari klan Phoenix Api. Pada saat ini, hati lelaki tua berjanggut putih itu bergejolak. Ini bukan masalah sepele. Karena akan ada banyak variabel di masa depan jika keduanya bersama. Terima kasih.